Suara Master Sekte dan suara Luoping terdengar satu demi satu. Yang satu bingung, yang lain tidak berdaya. Karena teman kecil Luoping adalah kandidat yang direkomendasikan oleh ketua aliansi, dia mewakili wajah Villa Black Abyss. Bagaimana wajah Villa itu bisa diabaikan? Oleh karena itu, Anda dapat memilih beberapa orang untuk bersaing dengan Luoping. Jika kalah, Anda harus rela membiarkan teman kecil Luoping mengambil posisi Master Aliansi. Sedangkan untuk teman kecil Luoping, karena kamu adalah anggota negara ini, jangan bilang padaku bahwa kamu akan mundur menghadapi masalah seperti itu. Apakah Anda bersedia mengabaikan nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya? Mengapa Anda berlatih seni bela diri? Senior benar, Luoping tentu saja tidak ingin melihat pengorbanan orang-orang yang tidak bersalah. Dia juga tidak ingin pembunuhnya dibiarkan begitu saja dan merugikan lebih banyak sekte. Namun, Luoping benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan tersebut. Posisi Master Aliansi. Saya harap. Teman kecil Luoping, jangan lupa bahwa ketua aliansi belum secara pribadi memerintahkan pembatalan misi, token jurang hitam. Kamu harus mempertimbangkan keseriusan masalah ini. Ming Luo menyela perkataan Luoping dan langsung mengancamnya dengan masalah, token jurang hitam. Senior, bukankah kamu secara terang-terangan mengancam junior ini? Jika Anda melakukan ini, bagaimana kita bisa hidup rukun di masa depan? Luoping hanya bisa memperlihatkan senyuman kaku dan berusaha sekuat tenaga untuk membantahnya. Apakah kamu ramah atau tidak, itu tergantung pada pilihan teman kecil Luoping. Mendengar ini, Luoping mengalami dilema. Saat ini, Sue Fang Fang tiba-tiba berjalan di depannya dan berlutut. Dia sangat terkejut sehingga dia segera melompat dari tempat duduknya dan menghindar ke samping. Nona, apa maksudnya ini? Gadis kecil ini melihat pertarungan antara pahlawan muda Luo dan senior Bao. Kekuatanmu cukup untuk mengambil posisi ketua aliansi. Terlebih lagi, menurut situasi saat ini, pembunuhnya kemungkinan besar telah tiba di utara. Gadis kecil ini berharap pahlawan muda Luo dapat memimpin seniman bela diri dari negara asal angin untuk menemukan pembunuhnya dan melenyapkan semua masalah di masa depan. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam kepada kakek dan orang tuaku. Tetapi, jika pahlawan muda Luo tidak setuju, gadis kecil ini akan berlutut dan tidak pernah bangun. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak tahu bagaimana mengakhiri situasi ini. Perilaku wanita ini jelas merupakan penculikan moral. Melihat Heifeng dengan santai menutup matanya untuk tidur siang dan Ming Luo minum teh sambil tersenyum tipis, Luo Ping akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh mereka. Dia belum pernah berada dalam keadaan sulit seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika dia menghadapi asteris-asteris, dia masih tenang dan tenang. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Pikirannya kosong. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan melawan panah di kegelapan. Kata-kata orang dahulu memang benar. Luo Ping hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Siapa sangka di mata Sue Fang Fang, dia tetap tidak mau berkompromi, jadi dia menggunakan kartu truf terakhirnya. Oke, karena pahlawan muda Luo masih ngotot, gadis kecil ini hanya bisa menggunakan tindakan kecil. Saya yakin tidak lama lagi, sebuah berita sensasional akan menyebar di dunia seni bela diri. Tuan Muda Luo Ping dari Kabupaten Nandan berdarah dingin dan tidak berperasaan. Dia memiliki wajah manusia tetapi hati binatang. Setelah dia berhasil, dia menolak mengakuinya. Dia tanpa perasaan meninggalkan gadis bodoh Sue Fang Fang, menyebabkan dia menjadi gila dan mati karena depresi. Saya tidak tahu apakah reputasi Tuan Muda Luo Ping akan meroket setelah berita ini menyebar. Senyuman penuh tekat muncul di wajah Sue Fang Fang. Seharusnya itu manis dan menawan, tapi di mata Luo Ping, itu seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke jantungnya. Baiklah, kamu menang. Orang yang rendah hati ini benar-benar dikalahkan. Tapi yang ini ingin bertanya pada gadis ini, apakah ini metode yang sama yang digunakan di negara lain untuk memaksa mereka membentuk aliansi? Ketika Sue Fang Fang mendengar bagian pertama dari kata-kata Luo Ping, dia sangat gembira. Dia hendak berdiri dan berterima kasih padanya, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua, ekspresinya langsung berubah. Dia bergegas ke depan Luo Ping. Muda, pahlawan, Luo, tolong, bicaralah, lebih, normal, kata-kata, jangan, punya, otak, kelumpuhan. Sue Fang Fang menunjuk ke hidung Luo Ping. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Luo Ping dalam keadaan berantakan di aula, sambil mengumpat dalam hati. Aku tidak normal, kaulah yang tidak normal, gadis seperti apa yang menggunakan reputasinya sendiri untuk memeras seseorang. Awalnya, dari penampilannya, kupikir dia adalah peri dunia lain. Sekarang, perkataan dan tindakannya benar-benar menunjukkan penampilan seorang wanita desa. Benar saja, dia bertubuh perempuan, tapi berhati laki-laki. Teman kecil Luo Ping, apakah kamu setuju untuk mengambil alih posisi ketua aliansi? Ming Luo berulang kali bertanya sambil tersenyum. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampak seperti penyihir. Senior, menurutmu junior ini punya pilihan. Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengubah apapun, Luo Ping hanya bisa menerima kenyataan ini. Tidak lagi terikat, dia mengangkat bahu dan duduk kembali untuk minum teh. Haha, teman kecil Luo Ping benar-benar memiliki hati, keberanian, dan tanggung jawab yang sopan. Orang tua ini benar-benar sangat menghormatimu. Hei Feng, yang sudah lama berpura-pura tidur, memuji Luo Ping lagi. Dia hanya bisa tersenyum dengan rendah hati. Kepala Sekte, bagaimana menurutmu? Apakah Anda bersedia menerima persaingan yang tidak sehat? Kepala Sekte dari beberapa Sekte kelas 1 sudah lama berdiskusi secara pribadi. Namun, suara mereka sangat pelan dan isi diskusi mereka sulit didengar oleh orang luar. Namun, tampaknya mereka kini telah mencapai kesepakatan. Membalas ketua aliansi, Tao Tua ini bersedia merasakan seni bela diri teman kecil Luo. Selama dia bisa mengalahkan kami, kami akan dengan sepenuh hati mendukungnya sebagai ketua aliansi. Bagus, teman kecil Luo Ping, kamu juga tidak keberatan, kan? Luo Ping hendak berbicara, tapi Hei Feng tidak memberinya kesempatan dan langsung mengumumkan. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai kompetisinya. Oleh karena itu, semua orang kembali datang ke halaman belakang untuk menyaksikan persaingan tidak sehat ini. Luo Ping berdiri sendirian di satu sisi. Di seberangnya berdiri lima kepala Sekte. Salah satunya adalah kepala Sekte, Azure Heaven Sek, Abes Bisin, dan empat lainnya adalah tetua laki-laki. Salah satunya adalah seorang Tao Tua dengan hidung lembu, yang satu berpakaian seperti seorang sarjana, yang satu berambut pendek dan berjanggut pendek, dan dua cincin di telinganya, tampak garang, dan yang terakhir kurus dan pendek, berpakaian hitam. Kepala Sekte, Sekte Langit Biru, Bisin. Kepala Sekte, Sekte Pencarian Dao, Mi Chen. Kepala Sekte, Sekte Haoran, Kong Zhao. Kepala Lembah, Lembah Segala Kejahatan, Tan Batian. Kepala Sekte dari, Sekte Dewa Bayangan yang melarikan diri, Feixiu. Permisi. Setelah mereka berlima melaporkan nama mereka, mereka secara otomatis berpisah dan mengepung Luo Ping. Karena mereka telah melihat kekuatan tirani Luo Ping, bahkan jika mereka berlima mengelilinginya, mereka tidak akan lengah. Junior Luo Ping, tolong beri aku bimbinganmu. Melihat lima kepala Sekte dari Sekte kelas satu di sekitarnya, Luo Ping tahu bahwa intensitas pertempuran ini tidak akan lebih lemah dari pertempuran sebelumnya dengan asteris. Bahkan, mungkin lebih intens. Salah satunya adalah Raja Beladiri tahap akhir, yang merupakan penganut tau tua berhidung lembu, sedangkan empat lainnya adalah Raja Beladiri tingkat menengah. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka benar-benar melampaui asteris. Saat kedua belah pihak hendak mulai bertarung, suara yang jelas dan tajam tiba-tiba datang dari pavilion, hampir menyebabkan Luo Ping terjatuh. Pahlawan muda Luo, kamu harus menang. Jika tidak, kamu akan memiliki wajah manusia dan hati yang buas. Luo Ping menatap tajam ke arah Sue Fang Fang. Dia tahu bahwa dia takut dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia mengancamnya. Namun, dia masih sangat tidak senang. Mengenai kompetisi, karena dia sudah memutuskan, meski tidak ada yang memperingatkannya, dia akan tetap menggunakan kekuatan penuhnya. Itu bukan hanya untuk menghormati lawannya, tapi juga untuk menghormati dirinya sendiri. Mari kita mulai. Begitu Luo Ping selesai berbicara, kelima kepala sekte itu bergerak. Abes Greenheart memegang tasbi di tangannya dan menampilkan teknik Azure Sea Clear Sky dari sekte Azure Sky. Seluruh tubuhnya tertutup seluruhnya oleh dinding pelindung berwarna hijau. Tasbi di tangannya bersinar terang. Setiap manik sangat jernih, dan lampu hijau beredar di sekelilingnya. Tan Batian memegang pedang berharga tanpa nama di tangannya, dan dalam sekejap, dia menyuntikkan energi sejati ke dalamnya. Tubuh pedang itu dikelilingi oleh ki hitam, dan mengeluarkan suara mendengung samar, seolah-olah itu adalah roh jahat dari neraka. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya juga ditutupi oleh energi sejati, dan sosoknya tidak lagi terlihat jelas. Kong Zhao mengembangkan teknik aura benar, yang membentuk sektenya sendiri. Energi sejati di tubuhnya adalah satu-satunya teknik aura benar, teknik aura benar. Itu bisa menghancurkan demonik ki dan mengusir demonic flames. Setelah energi asli mulia dilepaskan, Kong Zhao bagaikan seorang suci. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya putih yang damai. Dia terus melambaikan penggaris aneh di tangannya, membuat suara berdesis saat benda itu menembus udara. Fei Xiu, yang berpakaian hitam, melompat ke udara dalam sekejap, dan memblokir kepala Luo Ping. Kecepatannya sangat cepat bahkan Luo Ping pun takjub. Di antara lima orang tersebut, pendeta tau tua berhidung sapi, Mi Chen, adalah yang paling menarik perhatian. Bagaimanapun, dialah yang terkuat. Setelah menampilkan keahlian unik Sekte Pencarian Dao, Kitab Suci Sembilan Awan dari Sekte Pencarian Dao, pedang di tangannya langsung terbungkus dalam cahaya hijau dan putih, dan suara mendengung tak henti-hentinya. Melambaikan pedangnya, Mi Chen memimpin dan langsung menutup jarak antara dia dan Luo Ping. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, pedang ki berwarna hijau dan putih akan ditembakkan, langsung menyerang bagian vital Luo Ping. Yang lain mengikuti dan menyerang. Green Heart Nun melemparkan tasbihnya, lalu dia bertepuk tangan beberapa kali berturut-turut. Bayangan palem yang tak terhitung jumlahnya mengikuti jalur tasbih. Tan Batian mengayunkan pedangnya, dan gas hitam pada pedang itu dengan cepat melayang ke tengah, mencoba mengelilingi Luo Ping. Sosok Tan Batian tidak berhenti, dan dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan mendekati Luo Ping. Adapun Kong Zhao, di bawah perlindungan teknik aura benar, ia menyerang dengan penguasa di satu tangan, dan terus melepaskan serangan ki asli dengan tangan lainnya. Dia tidak berniat menahan diri sama sekali. Di atas kepala Luo Ping, sosok Fei Siu berubah dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia menyerang beberapa kali dari sudut yang berbeda. Hampir semua serangan diluncurkan pada saat yang sama, dan terserah pada Luo Ping apakah dia bisa menerimanya atau tidak. Menghadapi lima orang kuat, Luo Ping membuat serangkaian reaksi saat mereka menyerang. Pertama, dia menggunakan keterampilan ilahi sandaluo ke tingkat ketiga, dan kekerasan tubuhnya segera meningkat. Kemudian, dia menampilkan sutra hati neter terang secara ekstrim, membentuk dinding pelindung ki yang tebal di sekeliling tubuhnya. Kemudian, Luo Ping melepaskan kesadaran spiritualnya dalam sekejap, menyelimuti orang-orang di sekitarnya dalam jangkauan deteksinya. Dia memahami pergerakan mereka dan menganalisis rute serangan mereka. Akhirnya, dalam menghadapi serangan berbeda dari lima orang tersebut, Luo Ping melakukan teknik tubuh asap mengambang hingga batas level kelima. Dia hanya bisa melihat bayangan samar-samar bergerak bola balik di antara kelima orang itu. Menanggapi serangan Green Heart Noon, Luo Ping memilih untuk melakukan serangan balik dengan Wandering Cloud Palem. Di bawah telapak awan berkelana, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara mereka berdua, dan masing-masingnya terbungkus dalam ki asli, sehingga kecepatannya sangat cepat. Jari pemecah ruang yang terus-menerus langsung menghadap Kong Sao. Melihat teknik aura benar lawannya yang luar biasa, Luo Ping harus memilih melakukan serangan balik dengan menyerang dari titik yang berbeda. Fei Siu yang berada di atas kepalanya tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki jangkauan serangan yang luas. Luo Ping secara langsung melakukan teknik bayangan ilusi, yang juga menghasilkan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat diprediksi, seane bayangan, dan sulit untuk dihadapi. 1-1-2 Delapan tebasan horizontal dan horizontal, lima tebasan menembus awan. Dengan teriakan keras, permukaan, Sun Incin Rating Sabre, tiba-tiba memancarkan aura yang mengesankan. Neter ki, hitam dan putih menari dan menari di atas pedangnya. Di bawah serangan Luo Ping, ki hitam dan putih langsung berubah menjadi panah setebal empat atau lima kaki yang menembus awan, langsung menghalangi di depan keduanya. Kelima orang itu tidak menyangka gerakan tubuh Luo Ping telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Tampaknya semakin membaik setiap saat, dan dalam waktu singkat, dia mampu merespon serangan kelima orang tersebut dengan metode yang berbeda. Dia benar-benar jenius. Di pavilion, senyuman di wajah pasangan angin hitam semakin lebar, seolah-olah mereka telah mengambil harta karun. Sue Fang Fang menatap sosok tampan itu dalam diam. Para murid dari berbagai sekte yang diatur untuk beristirahat mendengar bahwa ada kompetisi lain dan bergegas ke halaman belakang lagi. Mereka tidak menyangka akan melihat sosok dan wajah yang familiar. Beberapa murid perempuan melihat lima pemimpin menyerang Luo Ping pada saat yang sama dan mau tidak mau menutup mulut mereka dengan tangan, takut dewa tampan di hati mereka akan berada dalam bahaya. Bahkan ada yang menutup mata dan tidak berani melihat secara langsung. Baru setelah orang-orang di sekitarnya berseru tak percaya, mereka benar-benar lega. Sialan, biarkan aku mati. Setiap kali aku melihatnya, hatiku terasa terpukul. Aku tidak ingin hidup lagi. Saudaraku, bawalah aku bersamamu. Kemunculannya untuk membuktikan bahwa keberadaanku tidak ada artinya. Kita semua adalah manusia. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Ternyata Luo Ping tidak hanya menerima serangan dari lima pemimpin tersebut, tetapi juga terlihat aman dan sehat, yang membuat murid dari banyak sekte merasa terkejut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah Luo Ping, yang tampak baik-baik saja, tidak santai sama sekali. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk menahan gelombang serangan ini. 10.000 mil di awan, adalah gerakan terkuat dari, Wandering Cloud Palem. Dengan kekuatan Luo Ping saat ini, kekuatan setiap bayangan telapak tangan sudah cukup untuk dengan mudah membunuh seorang prajurit di bawah level prajurit tertinggi. Namun, di hadapan tasbih Green Heart Nun dan bayangan palem hijau yang mengikutinya, dia tidak berada di atas angin sama sekali. Meskipun manik-manik Rosario sangat indah dan tampak jernih, sebenarnya itu adalah senjata tiada taraf dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Di bawah kendaliki asli Green Heart Priestes, mereka berputar dengan cepat. Begitu mereka menyentuh bayangan telapak tangan yang dilepaskan oleh Luo Ping, mereka akan langsung hancur. Dalam sekejap, lebih dari separuh bayangan telapak tangan Luo Ping lenyap. Bayangan palem yang tersisa bertabrakan dengan bayangan palem hijau Master Bixin, dan kedua sisi menyebar pada saat yang bersamaan. Namun, saat bayangan telapak tangan menghilang, sosok Master Green Heart melintas ke tengah. Setelah mengambil kembali tasbih, dia mulai menyerang dari jarak dekat. Air rending finger, bisa menerobos kekosongan dan melukai musuh dengan jarikinya. Itu adalah salah satu teknik jari yang lebih kuat dalam, Kitab Suci Chen Yang, dan juga salah satu gerakan favorit Luo Ping. Lusinan jariki menyerang Kong Zhao secara bersamaan. Meskipun energi sejati mulianya luar biasa, dia tidak berani gegabuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan penggaris panjangnya untuk memblokir serangan jariki sambil melakukan keterampilan gerakannya untuk menghindarinya. Namun, kecepatan air rending finger, begitu cepat bahkan bisa menyamai kecepatan skill gerakannya. Terlebih lagi, itu sangat padat sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Kong Zhao mau tidak mau terkena jarikis. Dia berpikir bahwa ki asli pelindungnya dapat memblokir serangan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ki jari begitu kuat dan cepat sehingga benar-benar membuat lubang di dinding ki pelindungnya dalam sekejap. Untung saja jarikis hanya mengenai bagian pinggir tubuhnya. Dia buru-buru menghindar dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Ketika dia merasakan jariki melewatinya, Kong Zhao menyadari kengerian kekuatan internal Luoping. Sekte dewa bayangan yang melarikan diri, tempat asal Feixiu, terutama dikenal karena keterampilan ringannya. Sebagai pemimpin sekte, pencapaiannya tidak ada duanya di dunia seni bela diri. Tepat ketika dia mengira serangannya akan melukai Luoping secara serius, dia melihat bayangan telapak tangan tak berujung menyerangnya dari bawah. Mereka tidak hanya menghentikan semua serangannya, tapi mereka juga mengejarnya seperti belatung. Meskipun lightness skillnya luar biasa, dia masih terjebak dalam situasi sulit. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh ki aslinya untuk melawan. Saat bayangan telapak tangan menghilang, Feixiu berkeringat banyak dan rambutnya berantakan. Meskipun lightness skill miliknya bagus, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Pertarungan paling seru adalah antara Luoping dan Mi Chen. Sebelumnya, Tan Batian menggunakan pedang sebagai pengganti mandau untuk melakukan delapan pemotongan pedang horizontal dan horizontal. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang sungguhan. Terlebih lagi, pedang pembakaran matahari, adalah pedang harta karun yang nyata dan tiada taranya. Ketika Luoping menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan kelima, Cloud Piercing, Cloud Piercing Arrow setebal empat atau lima kaki bertabrakan dengan serangan kedua lawannya. Setelah dengan mudah menembus perangkap gas hitam Tan Batian, Cloud Piercing Arrow terbelah menjadi dua dan melesat ke arah mereka berdua. Mi Chen telah melakukan beberapa gerakan, tetapi tidak satupun yang bisa menyentuh tubuh Luoping. Luoping menghindari semuanya dengan gerakan tubuhnya. Saat dia hendak memperkuat serangannya, dia melihat Cloud Piercing Arrow datang langsung ke arahnya. Mi Chen segera menampilkan, Kitab Suci Sembilan Surga, untuk memblokirnya. Tanyakan pada surga, puncak dao. Di atas sembilan surga, dao tidak terbatas. Ki asli berkumpul di pedang dan dinding pelindung Ki mengelilinginya. Mi Chen menebas ke depan dengan pedangnya. Pedang Ki menyembur keluar dengan ganas dan mengenai Cloud Piercing Arrow. Terjadi ledakan keras dan cahaya menyilaukan, yang memaksa Mi Chen mundur dua langkah. Namun, dia tidak ragu-ragu dan mengangkat pedangnya lagi. Tan Batian sudah merasakan kapan gas hitam itu tersebar. Dia segera memegang pedang di tangannya dan menampilkan keahliannya yang terkenal, pedang dosa. Gas hitam, yang lebih tebal dari sebelumnya, melingkari pedang. Warnanya hitam pekat dan tebalnya beberapa inci. Ketika Mi Chen mengayunkannya ke kiri dan ke kanan, gas hitam melayang di sekitarnya dan tidak menyebar. Melihat Cloud Piercing Arrow datang, Tan Batian menebas ke depan dengan pedangnya. Itu memotong udara di depannya dan melepaskan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya melalui pedang. Itu terkondensasi menjadi pedang yang lebih besar yang terbuat dari gas hitam di depan pedang itu. Selain gas hitam, pedang tersebut juga memiliki aura pembunuh, seolah-olah dilahirkan untuk membunuh. Ketika Cloud Piercing Arrow mengenai bilah pedang yang terbuat dari gas hitam, pedang tersebut tidak tergores dan memblokirnya dengan kuat. Namun, kekuatan kedua serangan tersebut sangat kuat. Setelah kebuntuan singkat, mereka menghilang sedikit demi sedikit. Tan Batian bergegas maju dan mendekati Luoping. Hanya butuh beberapa saat bagi Luoping untuk membubarkan semua serangan dari lima pemimpin sekte. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah serangan jarak dekat dari lima pemimpin sekte. Meskipun tubuhnya sangat kuat dan dia telah berlatih, seni ilahi cendana, hingga tingkat ketiga, mereka berlima semuanya ahli di tahap akhir alam Raja Beladiri. Dia tidak bisa lengah. Kalau tidak, meski mereka tidak membunuhnya, mereka masih bisa melukainya dengan serius. Oleh karena itu, Luoping menampilkan, seni ilahi cendana, ke tingkat ketiga lagi. Dia tidak hanya memobilisasi, netherki, di tubuhnya untuk membentuk dinding pelindung yang tebal, tetapi dia juga memobilisasi kispiritual langit dan bumi di pusar tengah dan bawah untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di bagian dalam dinding pelindung. Meskipun dia belum pernah mengujinya sebelumnya, kispiritual langit dan bumi hanya dapat diserap di alam budidaya. Seharusnya tidak lebih lemah dari truki miliknya. Setelah tindakan pertahanan selesai, Luoping melihat kelima orang itu sudah berada di depannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang pembakaran matahari, dan mulai memblokirnya. Untuk sesaat, tasbih, penggaris panjang, pedang berharga, pedang berharga, dan serangan mendadak Feixiu menempatkan Luoping dalam situasi yang sulit. Dia hanya bisa bertahan, bertahan, dan bertahan. Menyadari bahwa mereka berlima ingin menghabiskan ki batinnya, Luoping tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Setelah beberapa gelombang perlawanan, Luoping tiba-tiba melepaskan semua ki sejati di tubuhnya. Netherki, yang selama ini menopang tubuhnya tiba-tiba meledak dan menyebar, bercampur dengan ki spiritual langit dan bumi. Kemudian, Luoping mengulurkan, tinju ilahi lengan kera, penghancur bulan, dan melontarkan pukulan ke masing-masing dari lima orang tersebut. Awalnya, mereka berlima ingin perlahan-lahan menghabiskan ki batin Luoping, seperti yang dia pikirkan. Mereka tidak menyangka Luoping akan tiba-tiba meledak dan melepaskan semua ki sejati di tubuhnya, yang membuat mereka lengah. Bagaimanapun, butuh beberapa waktu agar semua ki sejati di dalam tubuh dapat diregenerasi. Meskipun sangat singkat, itu adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk melukai Luoping secara serius. Meskipun mereka tidak tahu dari mana kepercayaan Luoping berasal dan mengapa dia berani mengambil risiko seperti itu, mereka hanya bisa memilih untuk menolak kekuatan pelepasan truki. Lima pemimpin sekte menggunakan keterampilan pamungkas mereka. Mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah melawan kekuatan ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa saat mereka bersentuhan dengannya, mereka akan merasakan tekanan yang tak tertandingi yang langsung bekerja pada tubuh mereka, menyebabkan kekuatan mereka menjadi sangat terbatas. Hampir 30 persen kekuatan mereka ditekan. Meskipun mereka berhasil menahan tekanan pada akhirnya, mereka berlima telah menggunakan banyak ki sejati mereka, dan kekuatan mereka kurang dari 50 persen. Namun, pertarungan belum berakhir. Segera setelah mereka menghilangkan tekanan, mereka menemukan kekuatan kuat lainnya bergegas ke arah mereka. Mengandalkan pengalaman tempur mereka selama bertahun-tahun, mereka berlima secara naluriah menghindar. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan ekstra dan ki batin untuk melawan kekuatan ini. Mereka berlima menghindar dengan cepat, tapi, tinju ilahi lengan kera, Luoping bahkan lebih cepat. Kecepatan, moonbreak, melebihi kecepatan mereka dan langsung mengenai tubuh mereka. Engah. Fei Siu, yang paling lemah, mengeluarkan seteguk darah karena kurangnya inerki dan lightness skill. Sedangkan untuk pendeta Bixin dan Tan Batian, ada bekas warna merah di sudut mulut mereka. Jelas sekali, mereka menderita luka dalam yang serius. Ada pun Kong Zhao dan Mi Chen, yang dilindungi oleh, ki asli yang menakjubkan, meskipun mereka tidak mengeluarkan darah sama sekali, wajah mereka yang pucat dan tubuh mereka yang gemetar menunjukkan bahwa mereka merasa tidak enak badan. Senior, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Saya minta maaf kepada Anda. Pahlawan muda Luo, kamu tidak perlu meminta maaf. Kami menerima kekalahan kami dengan sepenuh hati dan bersedia menghormati kamu sebagai pemimpin kami. Mi Chen yang pertama berbicara. Namun, kekuatan pahlawan muda Luo benar-benar tidak dapat diprediksi. Kekuatan pelepasan ki sejati dari seluruh tubuhmu sebenarnya membatasi kekuatan dan ki batin kami. Bagaimana caramu melakukannya? Kong Zhao sangat tertarik dengan serangan terakhir Luo Ping. Ini. Faktanya, Luo Ping tidak menyangka pelepasan truki dari seluruh tubuhnya akan memiliki efek yang tidak terduga. Melalui indera jiwa di luar tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka berlima terbatas. Apakah itu karena ki spiritual langit dan bumi? Meskipun dia punya beberapa tebakan, Luo Ping tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak punya pilihan selain berbohong. Faktanya, metode kultivasi yang saya latih sangat istimewa, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Mohon maafkan saya. Luo Ping membungkuk dan berkata dengan malu. 113 Haha, teman mudaku Luo Ping, aku tidak menyangka kamu akan mengejutkanku lagi dan lagi. Seperti yang diharapkan, pahlawan datang dari masa muda, dan aura dominan mereka membumbung ke langit. Melihat Luo Ping dan lima pemimpin sekte berjalan mendekat, Black Wind segera tertawa dan memujinya. Terima kasih atas pujianmu, senior. Tapi pahlawan itu kesepian, jadi aku tidak keberatan. Luo Ping tersenyum dan melambaikan tangannya. Bagus, kamu memang berbeda. Karena kamu menang, posisi pemimpin ada di tanganmu. Aku yakin mereka tidak keberatan. Setelah Black Wind selesai berbicara, dia menatap para pemimpin sekte dengan penuh arti. Melihat hal tersebut, mereka berlima langsung mendukung Luo Ping menjadi pemimpin tanpa ada keberatan. Begitu saja, Luo Ping menjadi master aliansi Wu Lin dan juga master aliansi dari aliansi pembantai iblis. Dia adalah master aliansi pertama dalam sejarah yang memiliki dua master aliansi sekaligus. Di aula aliansi Vila Onyx, semua orang sekali lagi kembali untuk mendiskusikan pembentukan aliansi pembunuh iblis, operasinya, distribusinya, dan masalah lainnya. Mereka juga berencana untuk mencari dan menangani si pembunuh setelah aliansi terbentuk. Pemimpin, menurutku, kita harus langsung mengumumkan pembentukan aliansi pembunuh iblis ke seluruh negeri. Siapapun yang tertarik untuk bergabung dengan aliansi dapat langsung menghubungi Benteng Vila. Setelah mendaftar, mereka dapat bergabung dengan aliansi. Mi Chen mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu, namun disusul dengan keberatan. Huh, Mi Chen, kamu salah. Tidak pantas untuk mengumumkannya ke seluruh negeri. Lagipula, pembunuhnya sangat kuat dan kejam. Begitu masalah ini diketahui oleh semua orang, itu akan menimbulkan kekacauan, dan kemudian akan terjadi. Menjadi kontraproduktif. Kong Zhao menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak setuju dengan pembentukan aliansi pembunuh iblis dan informasi pembunuhnya ke seluruh dunia. Aku, Tantua, berpikir bahwa gagasan si hidung kerbau itu layak dilakukan. Meskipun pembunuhnya sangat kuat, selama para seniman bela diri tahu bahwa kita telah membentuk aliansi dan mengumpulkan semua kekuatan kita untuk menangani masalah ini, mereka akan diyakinkan. Titik, bagaimanapun, aliansi pembunuh iblis mendapat dukungan dari pemimpinnya dan Vila Onyx. Tan Batian berdiri di sisi Mi Chen dan mendukung pendapatnya. Meski bosan dengan Tan Batian yang memanggilnya, hidung sapi, kali ini Mi Chen merasa sangat nyaman. Lagipula, hanya ada lima pemimpin sekte dari sekte kelas satu di aula aliansi. Sekarang Tan Batian, yang berada di urutan kedua setelah dia dalam hal kekuatan, berada di sisinya, Mi Chen sangat senang. Hanya Master Bi Chen dan Fei Siu yang tetap diam saat ini. Mereka mengerutkan kening dan berpikir. Melihat ini, Black Wind bertanya dengan santai. Abes Bi Chen, pemimpin sekte Fei, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda masalah ini harus diumumkan? Karena ini adalah diskusi, Heifeng tentu saja harus mendengarkan pendapat semua orang sebelum membuat keputusan akhir. Kalau tidak, dia akan langsung memberi perintah. Mendengar pertanyaan itu, keduanya saling melirik sebelum Fei Siu angkat bicara. Membalas ketua aliansi, saya merasa lebih baik tidak mengumumkannya. Bahkan jika itu tidak menyebabkan kekacauan di dunia seni bela diri, bagaimana jika pelakunya tidak muncul di negara Feng Yuan kita pada saat itu? Bukankah itu sebuah kesalahan? Lagi pula, kami tidak punya bukti apapun. Sekarang ini hanya tebakan nona sue. Kita tetap harus membangun aliansi secara diam-diam. Setelah Fei Siu selesai berbicara, sekarang ada dua orang di setiap sisi. Pemungutan suara kuncinya ada di tangan Master Bi Xin. Selama dia menyukai salah satu idenya, itu akan menjadi keputusan akhir. Saya kira sebenarnya sama saja kita mengumumkannya atau tidak. Setelah pengumuman, meski menimbulkan kekacauan atau membuat kesalahan, itu layak dilakukan selama kita bisa menjamin keselamatan dunia persilatan dan masyarakat. Saya yakin semua orang di negara ini bisa memahaminya. Jika kita tidak mengumumkannya, kita tidak hanya bisa menghindari kepanikan, tapi kita juga bisa melakukannya secara diam-diam. Pelakunya tidak akan melihat sesuatu yang aneh, dan itu tidak akan menggugah kewaspadaannya. Dengan cara ini, lebih mudah untuk memberikannya. Pertandingan tandang. Tentu saja, sebaiknya pelakunya tidak datang ke negara kita. Oleh karena itu, saya netral. Begitu Master Bi Xin selesai berbicara, Tan Batian, yang sedikit pemarah, segera melompat. Dia sama sekali tidak memiliki kemantapan seperti orang tua, dia juga tidak terlihat seperti penjahat di lembah jahat. Ah iya, setelah semua pembicaraan ini, semuanya sia-sia. Sekarang kita kembali ke titik awal. Saya pikir lebih baik Anda yang mengambil keputusan, pemimpin. Heifeng tidak punya pilihan selain membiarkan Heifeng mengambil keputusan sendiri. Heifeng mengelus jenggotnya dan berpikir sejenak. Dia tidak mengambil keputusan secara langsung, melainkan bertanya pada Luoping. Teman kecil Luoping, karena kamu sekarang adalah pemimpin baru, menurutmu bagaimana masalah ini harus diputuskan? Luoping telah mendengarkan pendapat dari lima pemimpin. Dia merasa perkataan semua orang sangat masuk akal. Diumumkan atau tidak, ada pro dan kontra. Terlebih lagi, pembentukan aliansi pembantai iblis sudah menjadi fakta. Sekarang, mereka hanya membutuhkan cara yang lebih stabil untuk tampil. Mendengar pertanyaan Heifeng, Luoping tahu bahwa di satu sisi, Heifeng ingin membantunya membangun prestise. Di sisi lain, Heifeng sangat ingin mendengarkan pendapatnya dan menguji kemampuannya dalam menganalisis masalah. Dengan senyuman tipis, Luoping langsung berdiri. Setelah mengambil dua langkah di aula aliansi, dia dengan tenang berbalik dan menjawab dengan percaya diri. Senior, karena kelima pemimpin menganggap kedua metode itu layak, mengapa kita tidak melakukan keduanya? Oh, bagaimana kita melakukan keduanya? Heifeng bertanya dengan penuh minat. Para pemimpin lainnya juga menajamkan telinga, ingin mendengar apa yang dikatakan pemimpin baru. Sekte yang berkumpul di vila kami hanyalah sebagian kecil dari sekte di negara ini. Ada banyak sekte yang bebas dan tidak berada di bawah kendali Senior Heifeng. Ada banyak sekte kelas satu yang kuat, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki pemimpin sekte yang tidak di bawah kekuatan Senior Heifeng. Oleh karena itu, kami dapat memberitahu sekte-sekte kuat ini tentang situasi si pembunuh dan pembentukan aliansi pembantai iblis. Kami dapat mengundang mereka untuk membentuk front persatuan. Dengan cara ini, kami dapat memperluas skala aliansi ke seluruh negeri. Adapun beberapa sekte yang lebih kecil, karena mereka semua mendapat dukungan, mereka dapat langsung membiarkan sekte kelas satu milik mereka untuk mengatur diri mereka sendiri dan membentuk rantai pertahanan dari atas ke bawah. Semua sekte di Aula Aliansi kami adalah orang-orang yang mengetahui cerita di dalam dan mendukung penuh Senior Heifeng. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi kekuatan utama aliansi. Selain itu, semua sekte berlokasi di seluruh negeri. Mereka dapat mengambil tugas tersebut menerima dan mengirimkan informasi bersama dengan benteng di vila. Saya ingin tahu apakah Senior dan para pemimpin lainnya menganggap saran saya dapat dilaksanakan. Setelah Luoping berbicara dengan penuh semangat, dia mulai menanyakan pendapat Heifeng dan yang lainnya. Setelah hening beberapa saat, Heifeng langsung tertawa. Haha, bagus, bagus, bagus. Bukan hanya kekuatan teman kecil Luoping yang luar biasa, aku juga tidak menyangka kamu begitu pintar. Dengan cara ini, selama sekte kelas satu di seluruh negeri mengetahui keseluruhan cerita, saya yakin mereka akan mendukung Anda sepenuhnya. Adapun sekte kecil di bawah mereka, selama mereka memberi perintah, saya yakin mereka tidak akan bertanya apapun dan akan langsung melaksanakan perintah tersebut. Dengan cara ini, pembentukan aliansi tidak hanya akan diumumkan secara diam-diam ke seluruh negeri, tetapi juga akan mencegah bocornya berita dan menimbulkan kekacauan. Ini adalah rencana yang luar biasa. Heifeng memang pemimpinnya, dia langsung menebat niat Luoping. Setelah menganalisanya, dia memujinya. Adapun pemimpin sekte lainnya, setelah analisis Heifeng, mereka tiba-tiba mendapat pencerahan. Mereka semua tersenyum dan menganggupkan kepala memuji. Baiklah, karena masalah ini sudah terselesaikan, mari kita bahas beberapa detail spesifiknya sekarang. Misalnya mobilisasi sekte, penataan tenaga kerja, penyampaian informasi, dan lain sebagainya. Heifeng melihat semua orang setuju dengan saran Luoping, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berencana melanjutkan diskusi. Pada saat ini, seorang pemuda yang tampak seperti penjaga bergegas keaula aliansi sambil berteriak. Melapor, melapor kepada pemimpin aliansi, Kubu Bazu mengirimkan surat penting. Silakan lihat. Heifeng mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang bisa membuat Kubu Bazu mengirimkan surat mendesak. Karena bentengnya terletak di ibu kota, jarang sekali surat mendesak dikirim kecuali terjadi sesuatu yang besar. Mungkinkah, pembunuhnya telah muncul? Berpikir bahwa itu mungkin iblis pembunuh yang datang ke negara mereka, Heifeng segera meminta penjaga untuk menyerahkan surat penting tersebut. Dia tidak sabar untuk membukanya dan mengeluarkan surat itu untuk dibaca. Semua orang di Aula Aliansi memiliki pemikiran yang sama dengan Heifeng. Saat ini, mereka semua memandang Heifeng dengan cemas, berharap melihat sesuatu dari wajahnya. Heifeng tidak mengecewakan mereka. Dia selalu tenang, tetapi pada saat ini, wajahnya sangat terkejut dan bersemangat. Tangan kanannya yang memegang surat itu bahkan sedikit gemetar. Mingluo melihat ini dan ekspresinya berubah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera berjalan ke sisi Heifeng dan juga melihat surat itu. Tidak masalah jika dia tidak membacanya. Setelah membacanya, ekspresi Mingluo berubah tidak kurang dari ekspresi Heifeng. Dia menunjuk ke surat itu dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, tapi sepertinya juga bertanya pada Heifeng. Apakah, apakah yang tertulis di surat itu benar? Mendengar kata-kata yang tidak biasa dari istri pemimpin Aliansi, hati semua orang tenggelam. Mereka merasa sesuatu yang besar telah benar-benar terjadi. Mereka menjadi lebih cemas. Beberapa orang, seperti Tan Batian, tidak bisa lagi duduk diam. Pemimpin Aliansi, Nyonya, apa isi surat itu? Mengapa kamu mempunyai ekspresi seperti itu? Apakah pembunuhnya telah datang ke negara kita? Apakah dia sudah mulai bertindak? Wajah Tan Batian penuh kecemasan, begitu pula yang lainnya. Bahkan ekspresi Luoping pun bermartabat. Sue Fangfang sedang menatap Heifeng tanpa berkedip. Hahaha, semuanya, jangan khawatir. Ini bukan pembunuhnya. Ini bukan kabar buruk, tapi kabar baik. Surat itu mengatakan bahwa krisis di perbatasan telah teratasi. Semua negara telah menarik pasukan mereka, dan raja telah selamat. Kembali ke ibu kota. Heifeng akhirnya mengungkapkan isi surat itu. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah mendengar ini, semua orang pun heboh dan mulai saling berbisik untuk merayakannya. Pemimpin aliansi, meskipun ini benar, kamu tidak harus seperti ini. Juga, apakah surat tersebut menyebutkan mengapa semua negara menarik pasukannya tanpa alasan? Kata-kata Tao Tuami Chen sekali lagi membangkitkan minat semua orang. Mereka merasa segalanya tidak sesederhana itu. Mendengar pertanyaan itu, Heifeng tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandang Luoping dengan penuh arti dan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Surat itu juga mengatakan bahwa tidak hanya semua negara menarik pasukannya, tetapi mereka juga bergabung untuk menghancurkan negara Gritao. Orang yang mendorong negara Gritao ke dalam jurang kehancuran adalah seorang pahlawan muda. Apa? Ekspresi semua orang hampir meniru ekspresi Heifeng dan istrinya. Bukan hanya keterkejutannya, tapi juga ketidakpercayaannya. Saat Luoping melihat ekspresi Heifeng, dia tahu ini akan menarik perhatian lagi. 114. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, Luoping menghela nafas tanpa daya. Tak perlu dikatakan lagi, isi surat itu pasti tentang bagaimana dia mundur dan bagaimana dia mendorong negara Gritao menuju kehancurannya. Namun, Luoping tidak menyangka efisiensi berbagai negara akan secepat itu. Meskipun dia membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk kembali ke vila Heiming, itu tidak cukup untuk menghancurkan bangsa Gritao. Meskipun dia tidak tahu mengapa hal itu terjadi begitu cepat, karena Raja telah kembali dengan selamat ke ibu kota Kekaisaran, Luoping masih relatif lega. Tuan Aliansi, apakah kamu bercanda? Bangsa Gritao dihancurkan oleh aliansi berbagai negara, dan itu berada di bawah pengaruh seorang pemuda. Ya, ketua aliansi, apakah ada kesalahan informasinya? Perang di daerah perbatasan berlangsung selama tiga tahun. Dikatakan bahwa belum lama ini, berbagai negara memulai serangan umum terakhirnya. Bagaimana bisa terjadi pembalikan tanpa alasan? Michen dan Green Hartnoun bertanya dengan tidak percaya. Jelas sekali, apa yang terjadi di luar jangkauan pemahaman mereka. Apakah ada kesalahan informasi atau tidak? Mengapa terjadi pembalikan yang begitu mengejutkan? Anda harus bertanya kepada teman kecil Luoping, karena pemuda dalam surat itu bernama Luoping. Hei Feng memandang Luoping dan tidak menyembunyikan kebenaran dari masalah tersebut, menyebabkan, Aula Aliansi, menjadi kacau balau. Tan batian bahkan lebih dibesar-besarkan sambil memegangi dadanya dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Oh, aku tidak bisa, lelaki tua ini terlalu terstimulasi hari ini, kurasa vitalitasku telah rusak parah. Bahkan Green Hartnoun, yang tidak pernah bercanda, tidak tahu harus tertawa atau menangis saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Luoping, tidak mampu mengendalikan dirinya. Aku berkata, teman kecil Luoping, kamu benar-benar membuat jantungku berdetak lebih cepat, darah dan kiku bergejolak, dan sirkulasi zen kiku tidak lancar. Ketika Luoping mendengar ini, dia terkejut dan merinding di sekujur tubuhnya. Meski ia tahu pihak lain tidak bermaksud demikian, namun perkataan tersebut terucap dari mulut seorang nenek, tetap saja membuatnya risih. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan para pemimpin sekte kelas 2 dan 3, pada saat ini, tidak peduli dengan aturan apapun, semua bergegas ke tengah aula dan berteriak. Master Aliansi, saya mohon, tolong jangan memprovokasi kami lagi. Otak saya sudah mengalami korsleting. Aku juga, aku juga, ketua Aliansi, otaku sedang kekurangan oksigen saat ini. Tolong bantu aku dan jangan memompah oksigen lagi. Uhuk, Uhuk, ketua Aliansi, pahlawan muda Luo, bawahanmu berlutut di depanmu. Kekuatan bawahanmu terlalu lemah untuk menahan, pembunuhan rantai hati berputar ganda. Tolong lepaskan aku. Saat pemimpin sekte berbicara, dia tiba-tiba berlutut. Tampaknya luka dalam yang dideritanya tidak ringan dan dia tidak dapat lagi menopang dirinya sendiri. Luo Ping melihat ini dan segera pergi untuk mendukungnya. Adapun para murid elit yang dibawa oleh berbagai pemimpin sekte, mereka tercengang, gila, atau linglung. Mereka mengepung ola aliansi dan mulai menampilkan pertunjukan yang hebat. Hahaha, siapa aku? Saya seorang idiot. Mengapa? Karena ada orang idiot yang terlalu kuat. Bukannya aku lemah, tapi orang lain terlalu kuat. Hahaha, aku hanyalah rumput kecil yang tidak diketahui siapapun. Benar, sebagai seorang jenius, seseorang seharusnya memiliki batu loncatan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi terkenal. Namun, saat ini, aku bahkan bukan batu loncatan dan dia sudah terkenal. Wu-wu-wu. Mereka berbicara pada diri mereka sendiri, menangis, tertawa, dan bertindak dengan berbagai cara yang buruk. Mereka semua mengigau. Awalnya, orang-orang ini adalah andalan sekte masing-masing. Namun, karena mereka berpartisipasi dalam pertemuan ini, mereka tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari Luo Ping. Semuanya menjadi sampah. Luo Ping melihat kekacauan di aula aliansi dan menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Ai, aku tidak menyangka orang-orang ini menjadi seperti ini. Pemimpin sekte dari sekte ini pasti sangat sedih. Ini semua salahku, aku datang terlambat. Jika saya muncul lebih awal, mereka akan menjadi gila lebih awal dan mengurangi rasa sakit para pemimpin sekte. Sulit untuk menjadi orang baik. Luo Ping menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Di mata Heifeng, Heifeng, dan pemimpin sekte lainnya, mereka mengira dia merasa kasihan pada murid-murid itu. Kesan mereka terhadap dirinya langsung meningkat. Melihat pemandangan yang kacau itu, Black Wind tidak punya pilihan lain selain mengerahkan kekuatan batinnya yang bisa menjernihkan pikiran. Melalui kata-katanya, dia menyebarkan kekuatan batinnya ke seluruh aula aliansi. Fokuskan pikiranmu, jernihkan pikiranmu, sirkulasikan kimu, dan kembali ke alam. Selain lima pemimpin sekte dari sekte kelas satu, pemimpin sekte lainnya semua duduk di tanah dan memasuki kondisi meditasi setelah mendengar teriakan ini. Setelah beberapa lama, semua orang bangun satu demi satu. Wajah mereka memerah dan mereka sangat malu. Setelah meminta maaf, mereka kembali ke tempat duduk mereka. Luoping, lelaki tua ini bahkan tidak tahu apakah benar atau salah menyetujui penerbitan token dunia nether. Masalah hari ini benar-benar melampaui imajinasi lelaki tua ini. Setelah semuanya tenang, Heifeng menunjukkan senyuman kaku dan berkata tanpa daya. Senior, biarkan alam yang mengambil jalannya. Kenapa harus berpikir kembali? Selama Anda memberikan imajinasi Anda sepasang sayap, Anda pasti akan melihat langit biru dan awan putih yang berbeda. Bagaimanapun, pihak lain telah menggunakan segala macam metode untuk mendorongnya ke posisi pemimpin aliansi. Luoping sekarang benar-benar terbuka, tidak lagi bertindak sesuai aturan seperti sebelumnya. Lagi pula, kejujuran ditukar dengan keikhlasan, curang ditukar dengan tipu daya. Saat Heifeng mendengar ceramah Luoping, dia sebenarnya sedikit gemetar. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak, memicu badai, menyebabkan Mingluo di sekitarnya dan sepuluh utusan pelindung dunia bawah mengedarkan energi mereka untuk melawan. Untung saja badai tersebut menghilang dalam sekejap dan tidak menyebar terlalu jauh, sehingga tidak melukai siapapun. Namun, semua orang sangat penasaran, dan tidak mengerti mengapa Heifeng melepaskan auranya tanpa alasan. Hanya Mingluo yang sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya dengan ragu. Tuan, mungkinkah teknik budidaya itu telah berhasil? Benar, ini semua berkat kata-kata baik teman kecil Luoping. Kalau tidak, lelaki tua ini tidak akan tahu kapan dia bisa menerobos. Heifeng mengelus jenggotnya dan tertawa bahagia. Ketika Luoping mendengar bahwa karena kata-katanya teknik budidaya Heifeng berhasil ditembus, dia diam-diam mengagumi dirinya sendiri. Sial, aku benar-benar tidak menyangka kalau aku punya kemampuan seperti itu. Sepertinya aku harus memperhatikan kata-kataku di masa depan. Ucapan filosofis tidak bisa diucapkan begitu saja. Terlalu mudah bagi orang lain. Apa, ini juga mungkin. Teman kecilku yang luar biasa Luoping, bisakah kamu juga mengucapkan beberapa kata bijak kepadaku? Dan saya, saya juga memiliki beberapa teknik kultivasi yang sudah lama tidak dapat saya terobosan. Saya berharap teman kecil Luoping dapat mencerahkan saya. Tampaknya, konferensi aliansi, ini adalah yang paling kacau dalam sejarah. Namun, dibandingkan dengan nilai Luoping, itu bukan apa-apa. Meskipun Heifeng memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia masih harus menjaga ketertiban di permukaan. Karena itu, dia hanya bisa menenangkan emosi semua orang lagi. Jika kamu ingin mendengarkan kata-kata baik teman kecil Luoping, setelah konferensi aliansi, selesai, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Sekarang, yang lebih penting adalah melanjutkan pertemuan. Sebelumnya, lelaki tua ini mengatakan bahwa seorang pemuda bernama Luoping lah yang mendorong bangsa bangga ke jalan kehancuran. Sekarang, bisakah Luoping memberitahu kami secara detail sehingga kami juga dapat memahami proses spesifiknya. Luoping tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia tidak menolak dan langsung menceritakan situasi hari itu. Tentu saja, apa yang harus dikatakan sudah dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan tidak boleh dikatakan. Setiap orang yang mendengarnya memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya dan sangat terkejut. Setelah sekian lama, Luoping akhirnya selesai dengan mulut dan lidah kering. Dia segera mengambil sepoci teh dan meminumnya. Setelah mendengarkan narasi Luoping, semua orang benar-benar mati rasa. Untuk berbagai penampilan Luoping yang menentang surga, mereka tidak bisa lagi memandangnya dengan mata orang biasa. Selanjutnya, meski semua orang terus membicarakan hal-hal sebelumnya, mereka sudah linglung. Tubuh mereka ada di sana, namun hati mereka tidak. Pertemuan tersebut hanya berlangsung selama dua jam sebelum mereka dapat menyelesaikan beberapa detailnya. Karena hari sudah larut, semua orang menginap di Villa Gunung Darkneter selama satu malam sebelum berpisah keesokan harinya. Mereka masing-masing menempuh jalannya masing-masing sesuai dengan hasil diskusinya. Luoping juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke kantor daerah sendirian. Setelah semua orang pergi, Heifeng segera memerintahkan agar berita tentang dia mengundurkan diri sebagai master villa dan posisi aliansi Wu Lin diumumkan. Dia dan Ming Luo dengan tidak sabar mengasingkan diri untuk berkultivasi. Setelah Luoping meninggalkan Villa, dia tidak langsung kembali ke kantor daerah. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang bos berwajah bekas luka dan yang lainnya, berniat untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Lagi pula, penampilan pihak lain sebelumnya telah membuatnya marah. Apalagi membiarkan harimau kembali ke gunung akan menimbulkan masalah yang tiada habisnya di kemudian hari. Membiarkan pihak lain tetap hidup akan selalu menjadi momok. Sial, aku tidak menyangka bocah itu menjadi begitu kuat. Akan sulit menghadapinya di masa depan. Bos berwajah bekas luka itu duduk di atas kudanya dan mengutuk dengan wajah muram. Di belakangnya, ada kereta yang menarik saudara keduanya yang terluka. Bawahan lainnya gemetar ketakutan. Mendengar perkataan bos berwajah bekas luka itu, seorang bawahan yang relatif kuat segera menawarkan rencana berbahaya. Kakak, meskipun bocah itu kuat, bagaimana dengan keluarganya? Kita tidak bisa menghadapinya, tapi tidak bisakah kita menangani keluarganya? Sangat mudah untuk menghindari tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk bertahan dari panah yang tersembunyi. Ketika bos berwajah bekas luka mendengar, terbang, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan kesuramannya hilang. Rencana brilian, rencana brilian, lalu kita akan menunggu di dekat kantor wilayah Kabupaten Nandan. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, kita akan membunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun, itu saran yang sangat bagus. Segera setelah bos berwajah bekas luka itu selesai berbicara, dia mendengar suara dari sekelilingnya. Namun, dia tidak melihat siapapun, jadi dia langsung berteriak. Siapa itu? Pahlawan macam apa kamu jika kamu gemetar ketakutan? Jika Anda memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah dengan saya secara langsung. Haha, tatap muka, saya khawatir Anda akan begitu takut hingga celana Anda basah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Luoping muncul di hadapan semua orang, membuat mereka sangat takut hingga kaki mereka gemetar. Pemimpin berwajah bekas luka itu tahu bahwa perkataannya telah didengar oleh Luoping, jadi dia segera menelan ludahnya sambil gemetar. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu masih muda, jangan main-main, atau Anda akan tersesat. Meskipun dia takut, bos berwajah bekas luka itu masih mengucapkan beberapa kata hati nurani. Sesat? Baiklah, saya akan menggunakan hidup Anda untuk memberi selamat kepada saya karena telah tersesat. Luoping tidak punya keinginan untuk terus berbicara dengan pihak lain. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung melancarkan serangan dengan gerakan tubuhnya. 115. Apa, Jenderal Pelindung Nasional? Pangkat yang sama dengan Duke. Luoping tidak berpikir bahwa Raja akan memberinya gelar Jenderal Pelindung Negara. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara asal angin. Bisa dikatakan namanya akan tercatat dalam buku sejarah. Secara umum, jika seorang prajurit biasa ingin perlahan-lahan naik ke posisi jenderal, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade. Bahkan yang tercepat pun membutuhkan waktu lebih dari satu dekade. Lebih sulit lagi bagi seorang jenderal besar untuk dianugerahi gelar Adipati kecuali dia memberikan kontribusi besar kepada negara dan menyelamatkan negara dari krisis atau memenangkan beberapa pertempuran besar. Meskipun Luoping memang menyelamatkan negara, dia tidak memiliki posisi resmi. Bahkan jika dia adalah seorang tuan muda, tidak cukup baginya untuk dianugerahi gelar duke. Itu sebabnya reaksi Luoping begitu kuat. Kakek, ini, apakah kaisar salah? Luoping bertanya dengan ragu sambil memegang dekrit kekaisaran di tangannya di Aula Pertemuan Kantor Daerah. Alasan mengapa dia menganugerahkan gelar itu sangat mendalam. Jika tebakan kakek benar, setidaknya ada tiga alasan. Ketika Luo Haoyu mendengar pertanyaan Luoping, dia dengan cepat mengungkapkan pendapatnya dan menebak niat kaisar. Tiga alasan. Kakek, apa tiga alasannya? Luoping juga punya beberapa ide di hatinya tapi dia tidak begitu yakin. Itu sebabnya dia ingin mendengar pendapat kakeknya dan memverifikasinya. Pertama, tentu saja karena Anda menyelamatkan nasib negara, memukul mundur tentara negara lain, dan menghancurkan penghasutnya, bangsa bangga. Apalagi Anda menambah banyak kekayaan negara, dan mempererat hubungan dengan negara lain. Kontribusi ini sungguh luar biasa. Ada pun alasan kedua, mungkin juga karena paman keempatmu. Lagipula, paman keempatmu ditangkap oleh bangsa awal besar dan nyawanya hampir dalam bahaya. Sebagai Perdana Menteri, posisi paman keempatmu sudah sangat ekstrim. Tinggi, tidak ada ruang untuk hadiah, jadi Raja juga akan mentransfer hadiahnya kepadamu. Luoping merasa perkataan Luo Haoyu masuk akal. Sebelum Luo Haoyu dapat mengatakan poin ketiga, dia mengatakannya terlebih dahulu. Ada pun poin ketiga, itu karena kakak Zong. Aku khawatir setelah kejadian ini, Raja berniat menjadikan kakak Zong sebagai penerusnya. Dia tahu bahwa hubunganku dengan kakak Zong tidak biasa, jadi dia bermaksud menggunakan gelar itu untuk membuatku melayani kakak Zong dengan sepenuh hati. Langkah ini bisa dikatakan sangat berpandangan jauh ke depan. Huh, Ping'er, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sang Raja melakukan ini demi negara. Lagi pula, jika Raja baru naik tahta dan fondasinya tidak stabil, akan mudah untuk melakukan pemberontakan. Akan terjadi, jika tidak ada pembantu dan pasukan yang dipercaya, akan sulit meyakinkan massa dan menekan mereka. Raja melakukan ini karena dia sangat menghargai dan mempercayai Anda. Luo Haoyu berpikir bahwa Luoping mempunyai pemikiran tentang keputusan Raja dan segera menjelaskan. Luoping juga mengungkapkan pemikirannya sendiri. Kakek, jangan khawatir. Cucu tahu hubungan keduanya. Selama kakak Zong bisa naik tahta, Luoping juga akan berbahagia untuknya. Jika ada kebutuhan untukku, cucu pasti tidak akan mundur. Haha, itu bagus. Tampaknya keluarga Luo kita akan mengalami kebangkitan yang pesat mulai sekarang. Kalian semua juga harus belajar dari pinggir. Apa yang tidak boleh Anda pikirkan, apa yang tidak boleh Anda lakukan, buang semuanya dan bekerja sama untuk membangun keluarga. Meski Luo Haoyu senang, dia tidak lupa menggunakan kesempatan ini untuk mendidik anggota keluarga lainnya. Di ruang diskusi, Luo Ming Suang dan suaminya tentu saja tersenyum lebar. Mereka sangat bangga pada Luoping. Adapun Luo Ming Lei, wajahnya masih suram seperti biasanya. Di matanya, Luo Ping bukan lagi sekedar duri di sisinya, tapi hati yang harus disingkirkan secepatnya. Ketika dekret kekaisaran dikirim ke kantor daerah, Luo Ming Lei tidak dapat mempercayai telinganya. Ini karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Raja menganugerahkan gelar sebesar itu kepada Luo Ping. Karena masalahnya sudah mencapai tahap ini, tidak ada cara untuk mengubahnya. Dia hanya bisa menghadapi kenyataan. Namun, keinginannya untuk menyingkirkan Ye Futian menjadi semakin kuat. Anggota keluarga lainnya, dari ketidakpercayaan awal hingga kenyataan saat ini, semuanya memiliki pendapat berbeda tentang Luo Ping. Saat ini, mereka semua sedang duduk di ruang diskusi dengan pikirannya masing-masing. Setelah pertemuan keluarga berakhir, Luo Ping tidak sabar untuk memulai budidaya tertutupnya. Meskipun energi roh langit dan bumi di alam fana sangat langka, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika dia dapat meningkatkan kekuatannya sedikit, dia akan dapat berkontribusi lebih banyak dalam konfrontasi mendatang. Bagaimanapun juga, metode pembunuhnya terlalu kejam. Meskipun Luo Ping bukanlah orang yang baik hati, dia tidak ingin orang yang tidak bersalah mati secara tragis. Oleh karena itu, sangat penting baginya untuk berkultivasi secara tertutup. Selama kurun waktu ini, dapat dikatakan bahwa peristiwa besar di negara asal angin terus menyebar. Di seluruh negeri, ada berita mengejutkan satu demi satu. Di antaranya, nama seorang pemuda sangat dikenang oleh masyarakat bangsa. Pertama-tama, tentu saja, penarikan pasukan dari berbagai negara. Krisis bangsa teratasi. Selanjutnya aliansi berbagai negara untuk melenyapkan biang keladinya, bangsa bangga besar. Hal ini menyebabkan masyarakat bergembira tiada henti, bernyanyi dan menari. Pada saat yang sama, nama seorang pemuda perlahan-lahan menyebar ke telinga masyarakat seiring dengan mundurnya tentara. Untuk sementara waktu, masyarakat diliputi kekaguman terhadap pemuda yang telah menyelamatkan bangsa ini. Segera setelah itu, berita tersebut menyebar di dunia seni bela diri. Vila master dari Onyx Vila, Heifeng, dibebaskan dari posisinya sebagai vila master dan pemimpin aliansi seni bela diri pada saat yang bersamaan. Selain itu, vila master dan pemimpin aliansi seni bela diri yang baru telah dipilih. Secara kebetulan, calon pemimpin aliansi seni bela diri juga seorang pemuda. Apalagi namanya sudah terpatri kuat di hati masyarakat. Beberapa hari setelah kejadian ini, dekret kekaisaran lainnya diumumkan kepada dunia. Kabar pemuda yang dianugerahi gelar, pelindung bangsa, pun diumumkan ke publik. Itu untuk memuji pemuda tersebut atas pencapaiannya yang tiada taraf. Bos, berikan aku satu dari setiap buku yang berhubungan dengan Luoping. Aku ingin membawanya kembali ke cucuku untuk dibaca. Baiklah, pengawal Wang, totalnya ada 36 buku. Ambillah dengan baik. Pengawal Wang meminta para pelayan untuk mengambil buku-buku itu dan meninggalkan toko buku dengan puas. Bos toko buku meletakkan perak di tangannya dan memandang buku di depannya seolah sedang melihat kekasihnya. Dia terus membelai buku-buku di depannya. Dari, tentang cara menjadi pemuda seperti Luoping, hingga, kutipan Luoping, dari, Luoping, hingga, sejarah pelindung bangsa, hingga, dunia batin Luoping, hampir setiap buku ada buku terlaris. Sangat mudah untuk menjual ribuan eksemplar setiap hari. Kakek, cepatlah, jika kita lambat, kita akan melewatkannya. Pertunjukan hari ini adalah tentang perbuatan bijak jenderal Luoping. Kita akan melewatkannya jika kita terlambat. Aduh cucu, kakek sudah berumur 80 tahun. Bagaimana saya bisa berlari cepat? Kalau tidak bisa mengejar, kita akan menontonnya lain kali. Kakek, kamu tidak tahu. Harga tiketnya sudah melambung. Kalau saya tidak membelinya lebih awal, saya tidak akan mampu membelinya. Dia, apa, kalau begitu cepatlah. Setelah mengatakan itu, kakek dan cucunya berlari menuju teater. Titik-titik. Singkatnya, berita tentang Luoping ada di mana-mana di negeri Fengyuan. Pada saat yang sama, masalah penting lainnya menimbulkan kegemparan di negara ini. Artinya, turnamen tantangan, baru akan segera dimulai. Akibat perselisihan internal 3 tahun lalu dan perang perbatasan, pertempuran sang juara, tidak berjalan mulus. Oleh karena itu, turnamen tantangan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan isi daftarnya, kontestan yang lolos untuk mengikuti, Battle of the Champion, pada kompetisi sebelumnya dapat mengikuti 3 kompetisi kali ini. Selama mereka memenangkan kompetisi, mereka akan diberi penghargaan. Apalagi, Battle of the Champion, pada kompetisi sebelumnya tidak akan dibatalkan. Dua kompetisi berikutnya akan diadakan satu demi satu. Jika seseorang memenangkan dua kompetisi sekaligus, mereka akan menerima hadiah dua kali lipat. Ketika daftar tersebut dirilis, hal itu menimbulkan kegemparan di negara tersebut. Banyak seniman bela diri menyadari bahwa kompetisi ini akan menjadi kompetisi yang paling kompetitif. Pada saat yang sama, ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk menjadi terkenal. Oleh karena itu, di bawah ekspektasi semua orang, turnamen tantangan akhirnya tiba. Kabupaten Nandan menjadi hidup kembali. Saat ini, Luo Ping sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Sebaliknya, dia serius berkultivasi di ruang rahasia yang dibangun khusus. Karena teknik budidayanya, meskipun ia hanya seorang jenderal bela diri pemula ketika ia memasuki budidaya tertutup, kekuatannya secara keseluruhan sudah mendekati puncak Raja Bela Diri. Dia juga mampu menggunakan segala macam teknik Raja Bela Diri. Dia berada empat tingkat di atasnya. Segala sesuatu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meski kekuatannya kuat, budidayanya tidak solid. Jika dia tidak melepaskan energi aslinya, kekuatannya hanya sebanding dengan puncak jenderal bela diri. Meskipun seni ilahi cendana tingkat ketiga memberinya tubuh yang kuat, dan kekuatan batinnya yang jauh melebihi orang biasa dapat meningkatkan kekuatannya banyak, tetapi fondasi yang lemah selalu merupakan bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, tujuan utama Luo Ping kali ini adalah meningkatkan kekuatan dan levelnya. Alam Raja Bela Diri Pembuka Meridian membuka meridian konsepsi dan pemerintahan dan organ-organ internal menghasilkan energi sejati. Meskipun Luo Ping telah membuka semua meridian di tubuhnya, organ dalamnya masih kurang dan tidak menghasilkan energi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia masih berada pada tahap awal jenderal bela diri. Di ruang rahasia, Luo Ping, yang matanya terpejam dan ekspresi serius, tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi tajam keluar dari matanya. Saya akhirnya maju ke puncak jenderal bela diri. Tampaknya selama saya menghabiskan waktu tertentu dan mengumpulkan cukup energi sejati di organ dalam saya, saya dapat menerobos ke tahap awal jenderal bela diri. Waktu, kekuatanku setidaknya akan mampu melawan puncak martial king. Setelah membuat penilaian tentang wilayah dan kekuatannya, Luo Ping mengakhiri kultifasinya selama sebulan di ruang rahasia. Dia bangkit dan berpindah-pindah sebentar sebelum meninggalkan ruang rahasia. Sejak dia memasuki ruang rahasia, dia menyuruh para pelayan membawakan makanannya. Dia belum keluar sama sekali. Dia telah berkonsentrasi pada pengembangan sutra hati tenang cerah untuk menyehatkan organ dalamnya. Harus dikatakan bahwa, sutra hati tenang cerah memang merupakan metode penanaman internal yang terbaik. Dark sereneki adalah satu yin dan satu yang. Yin dan yang saling melengkapi. Ini memberi nutrisi pada organ dalam secara menyeluruh dan cepat. Setelah sepuluh hari berkultifasi, Luo Ping telah memberi nutrisi pada organ dalamnya hingga tidak dapat ditembus. Merasakan untayan energi sejati diproduksi di organ internalnya dan kemudian mengalir ke pusar, Luo Ping akhirnya menunjukkan senyuman puas. Dia tidak berhenti dan terus mengembangkan metode kultivasi internal, memberi nutrisi pada organ internalnya berulang kali. Kecepatan organ internalnya menghasilkan energi sejati jelas meningkat, dan jumlah energi sejati yang dihasilkan juga meningkat jelas. Akhirnya, setelah sebulan, Luo Ping akhirnya maju ke tahap akhir Marsial General. Dia hanya perlu waktu untuk mengumpulkan dan dia akan dapat dengan mudah menerobos lagi. 116. Tuan muda, kamu, kamu sudah selesai berkultifasi. Melihat Luo Ping kembali ke kamarnya, Singer segera menghampirinya. Namun, nadanya sedikit tidak wajar dan dia tampak tergagap. Bagaimana mungkin Luo Ping tidak memahami situasinya? Namun, dia tidak menyebutkannya. Sebaliknya, ia langsung menanyakan apakah ada peristiwa besar yang terjadi dalam sebulan terakhir. Singer hanya bisa memberitahu Luo Ping tentang peristiwa yang terjadi di negara itu ketika dia sedang mengasingkan diri. Luo Ping terkejut ketika dia mendengarkan. Huh, bagus sekali. Aku benar-benar terkenal sekarang. Seperti kata pepatah, manusia takut ketenaran sedangkan babi takut gemuk. Sepertinya aku harus berhati-hati terhadap aliansi paparasi di masa depan. Kalau tidak, berita yang tidak bermoral pasti akan terungkap. Jauh di lubuk hatinya, Luo Ping masih belum ingin menjadi terkenal. Bagaimanapun, tujuannya adalah memasuki alam budidaya. Baginya, ketenaran tidak lebih dari awan yang mengambang dan hanya akan menghalangi budidayanya. Namun, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Namun, turnamen tantangan pemerintah daerah telah dimulai dan dia lebih mengkhawatirkannya. Lagipula, tiga tahun lalu, dia dipenuhi dengan semangat dan cita-cita yang luhur dan memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam Battle for the Champion. Dia awalnya penuh percaya diri dan ingin bersinar di Battle for the Champion. Namun, ia tidak menyangka akan terjadi serangkaian kecelakaan dan turnamen tidak bisa digelar sesuai jadwal. Namun, urusan dunia tidak dapat diprediksi dan keberuntungan serta kemalangan datang beriringan. Jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan bertemu dengan makhluk tercerahkan King Siu dan tidak akan mampu berkultivasi ke levelnya saat ini. Selain itu, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Raja Beladiri. Luo Ping masih merasa sangat beruntung. Mungkin semua yang telah dialalui sebelumnya atau yang dialami sekarang adalah pengaturan terbaik. Luo Ping tersenyum tipis. Setelah memahami semuanya, dia berencana membiarkan Singer pergi. Baiklah, Kak Singer, tidak ada apa-apa lagi sekarang. Kamu boleh pergi dulu. Sing, R tidak pergi ketika dia mendengar ini. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi yang bertentangan. Luo Ping melihat ini dan hanya bisa bertanya lagi. Apa? Apakah ada hal lain? Singer tidak menjawab. Sebaliknya, dia menekup kakinya dan berlutut. Di saat yang sama, dia terus bergumam. Tuan muda, Singer tahu bahwa dia salah. Mohon maafkan Singer. Singer terpaksa melakukan hal yang salah. Mohon maafkan saya, Tuan muda. Saat dia berbicara, Singer tidak bisa menahan tangisnya. Air matanya mengalir seperti mata air dan dia menangis tanpa suara. Melihat ini, Luo Ping tidak memiliki keraguan sedikitpun. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Kak Singer, kamu sedang membicarakan tentang dirimu yang menjadi mata-mata, kan? Ketika Singer yang sedang menangis mendengar kata-kata Luo Ping, dia seperti disambar petir. Dia segera berhenti menangis dan menatap Luo Ping dengan ekspresi tidak percaya. Namun, karena dia menangis terlalu keras sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Muda, Tuan muda, Anda sudah, sudah tahu. Tapi, tapi, pelayan ini tidak, tidak memberikan permainan itu. Bagaimana Tuan muda, tahu. Singer tidak mengerti sama sekali. Dia biasanya sangat berhati-hati dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Bagaimana Luo Ping menemukan identitasnya sejak dini? Sebenarnya, kamu tidak perlu dengan sengaja memberikan permainan itu. Aku bisa melihat petunjuknya dari tindakanmu yang biasa. Apakah kamu masih ingat tiga tahun lalu ketika, kompetisi arena Yamen Daerah berakhir? Kamu dan sepupu siu-siu berjalan-jalan di sekitar Yamen Daerah. Karena itulah aku menjadi curiga padamu. Luo Ping perlahan menjelaskan kecurigaan Singer, menyebabkan pihak lain menggaru kepalanya karena kebingungan. Tapi apa salahnya berjalan-jalan di sekitar Yamen Daerah? Mengapa Tuan Muda mencurigai saya? Saat ini, Singer tidak lagi menangis. Dia juga tidak dalam keadaan memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang meminta nasihat. Tersenyum sedikit, Luo Ping tidak menjelaskan alasannya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia meminta Singer untuk berdiri dan berbicara. Kak Singer, menurutku kamu sebaiknya berdiri terlebih dahulu. Karena aku tidak membeberkanmu saat itu, aku tidak akan menyalahkanmu sekarang. Lagipula, kamu tidak melakukan sesuatu yang melanggar batas. Ketika Singer mendengar ini, dia perlahan berdiri dan berdiri di samping tanpa berkata apa-apa, menunggu Luo Ping menghilangkan keraguannya. Sebenarnya sangat sederhana. Kamu pikir kamu bisa membuat sepupu siu-siu bertindak sebagai penyamaran. Kamu tidak tahu kalau itu akan menjadi bumerang dan menimbulkan kecurigaanku. Setelah kamu datang ke Yamen Daerah, kuakui aku memperlakukanmu dengan baik. Aku hampir tidak memperlakukanmu sebagai pelayan. Kamu juga melayaniku dengan serius dan melakukan banyak hal dengan serius. Hubungan kita seperti saudara dan saudari. Faktanya, bahkan lebih harmonis dibandingkan saudara laki-laki dan perempuan lainnya di keluarga. Secara logika, jika Anda ingin mengagumi pemandangan daerah Yamen, Anda seharusnya meminta bantuan saya. Namun, Anda tidak melakukannya. Sebaliknya, Anda memilih sepupu siu-siu yang baik hati dan lugu. Tidakkah menurut Anda mencoba menutup-nutupi akan membuatnya lebih mencolok? Saat ini, Luo Ping berhenti dan bertanya sambil tersenyum. Ketika Xing R mendengar ini, dia tanpa sadar menjawab. Mencoba menutup-nutupi membuatnya lebih mencolok. Apa maksudmu? Ini masih sangat sederhana. Sepupu siu-siu tidak sering tinggal di daerah Yamen. Karena hatinya yang murni, ramah-tamah, dan murah hati, begitu dia mengenal Anda, dia pasti akan membantu Anda. Oleh karena itu, target pilihan Anda adalah sangat akurat dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda seharusnya mencari saya dan bukan sepupu siu-siu. Tindakan ini saja sudah membuatku curiga padamu. Oleh karena itu, sebenarnya kamu lah yang mengungkap dirimu sendiri. Setelah Luoping selesai berbicara, ekspresi Singer jelas meredup saat dia tertawa pelan. Saya tidak menyangka bahwa meskipun saya berhati-hati, saya tetap ditemukan oleh Tuan Muda tanpa menyadarinya. Namun, meskipun Tuan Muda mencurigai saya, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah mata-mata? Saat ini, air mata di wajah Singer telah mengering. Setelah dampak dari kata-kata Luoping, dia tidak bisa menangis bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya ingin tahu bagaimana identitasnya terungkap. Tiga tahun yang lalu, ketika aku kembali dari Geng Kekuatan Besi, aku kebetulan melewati kampung halamanmu dan pergi bertanya-tanya. Namun, ketika aku bertanya, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada orang sepertimu di kota itu. Titik, oleh karena itu, saya tahu bahwa identitas Anda pasti dibuat-buat. Setelah kembali ke daerah Yemen, diam-diam saya mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan masa lalu dan tempat tinggal Anda. Akhirnya, saya menemukan beberapa petunjuk. Saya tidak menyangka Anda bukan dari negara ini. Namun, ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa ada yang tidak beres denganmu. Lagipula, ada orang asing di setiap negara. Pada akhirnya, sebelum aku pergi ke pasukan Goshaok, untuk menerima pelatihan, aku memberitahu kakek tentang kecurigaanku dan memintanya mengirim orang untuk memantaumu secara diam-diam. Aku tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar menemukan fakta bahwa kamu telah bertemu dengan mata-mata dari negara bangga besar. Pada titik ini, nada suara Luoping rendah. Matanya sedikit terpejam dan mulutnya mendesah. Sepertinya dia masih merasa kasihan dengan identitas Singer. Melihat penampilan Luoping, Singer juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami perasaan Luoping saat ini? Sejak dia datang ke Yemen daerah, Luoping bisa dikatakan telah memperlakukannya dengan sangat baik. Selain beberapa tugas sederhana, dia tidak pernah memintanya melakukan ini atau itu. Terlebih lagi, dia tidak seperti majikan lainnya yang memiliki sikap tinggi dan perkasa serta mudah memarahi dan mengkritiknya. Luoping sepenuhnya memperlakukannya sebagai teman dan bahkan memperlakukannya sebagai kerabat. Dia selalu memanggilnya Suster Sing, R. Setelah memahaminya kemudian, Singer kemudian mengetahui tentang berbagai pengalaman yang dialami Luoping ketika ia masih muda. Dia sangat tersentuh. Selain itu, dia mengagumi Luoping karena mampu menjaga hati yang baik bahkan setelah melalui banyak kesulitan. Namun, dengan identitasnya, dia ditakdirkan untuk tidak bisa berteman dengan Luoping. Terlebih lagi, dia tidak bisa melanggar perintah atasannya. Jika tidak, setiap kali dia hampir membuat pilihan, Singer hampir putus asa. Dia berterima kasih atas ketulusan dan kebaikan Luoping, tapi dia juga takut akan kekejaman dan kekejaman atasannya. Namun, dia harus membuat keputusan. Tuan muda, karena identitas saya sudah terungkap, mengapa County Marquis tidak membunuh saya? Ketika Singer menanyakan pertanyaan ini, dia sebenarnya sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia hanya ingin memastikannya. Karena aku sudah memberitahu kakek bahwa apapun hasilnya, aku harus menghadapinya. Bagaimanapun, kamu adalah salah satu bangsaku. Mendengar jawaban Luoping, Singer mengungkapkan ekspresi pengertian. Segera setelah itu, dia mulai terisak pelan. Setelah Luoping menyerahkan sapu tangan, dia melanjutkan kata-katanya yang belum selesai. Kemudian, setelah aku kembali dari turnamen Harimau Naga, ketika paman ketiga Jin memberitahuku tentang situasinya, pada saat itu, aku juga berpikir untuk menyingkirkanmu. Ketika Luoping mengatakan ini, kilatan tajam melintas di matanya. Singer yang menangis begitu ketakutan hingga dia langsung menjadi ketakutan. Namun, ketika paman ketiga Jin memberitahuku tentang percakapan antara kamu dan mata-mata dari negara awal besar, aku mengubah keputusanku. Meskipun aku tidak ingin terus menjadi ancaman di sisiku, aku tidak ingin menjadi seorang orang berdarah dingin yang mengabaikan keberadaan keluarga. Apa, Tuan Muda, kamu, maksudmu? Singer menutup mulutnya karena terkejut. Ditambah dengan wajahnya yang penuh air mata, itu sungguh lucu. Itu benar. Dengan kekuatan jenderal besar tahap awal paman Jin ketiga, percakapan antara kamu dan mata-mata dari negara awal besar tidak akan luput dari telinganya. Namun, kamu juga harus bersuka cita. Kalau tidak, hanya berdasarkan fakta bahwa kamu memang benar dari negara Gritao dan mempunyai niat jahat, kamu benar-benar tidak akan ada. Setelah Luoping mencibir, dia bertanya tentang masalah mata-mata dari negara Gritao. Namun, sekarang kamu bisa memberitahuku, apa identitas mata-mata dari negara Gritao yang menghubungimu? Mengapa mereka menangkap saudaramu dan mengancamu untuk melakukan sesuatu untuk mereka? Saat ini, Luoping benar-benar menjadi serius. Dia ingin memahami situasi mata-mata dari negara Gritao. Lagipula, paman ketiga Jin tidak mengikuti mereka agar tidak membuat musuh waspada. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui situasi dan kubu orang-orang tersebut. Meskipun negara besar Ao telah terpecah menjadi lima negara, mata-mata yang tersembunyi di dalam perbatasan lima negara tidak dapat diabaikan. Begitu mereka bertindak secara diam-diam, banyak nyawa tak berdosa yang akan dikorbankan. Oleh karena itu, prioritas utama dari lima negara adalah melenyapkan mata-mata yang tersisa dari negara Gritao di dalam perbatasan mereka. Mereka harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, tanpa meninggalkan masalah di kemudian hari. Meskipun masalah ini adalah urusan Istana Kekaisaran, karena mereka telah menghadapinya sekarang, Luoping tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika dia bisa menghilangkan satu kelompok, itu akan bagus. Setidaknya, dia bisa mengurangi jumlah orang tak berdosa yang akan meninggal. Ketika Singer mendengar pertanyaan itu, dia juga menjadi ragu-ragu. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan perlahan menceritakan keseluruhan ceritanya. Sebenarnya pelayan ini juga tidak mengetahui identitas pastinya. Apalagi yang menghubungi pelayan ini selalu memakai topeng. Pelayan ini tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Adapun kenapa mereka menangkap adikku dan mengancamku untuk melakukannya. Melakukan sesuatu untuk mereka, itu pasti karena pelayan ini adalah master pengaturan formasi. 117. Setelah narasi Singer, Luoping akhirnya memahami sebab dan akibat dari masalah ini, dan terkejut dengan ambisi bangsa bangga besar. Namun, keadaan dunia tidak dapat diprediksi, dan bangsa bangga besar tidak akan pernah menyangka bahwa mereka tidak hanya tidak mendapatkan harta karun itu, tetapi sekarang harta itu dibagi menjadi lima negara. Nama lengkap Sing, R adalah Ku Sing, R, dan dia memiliki kakak laki-laki bernama Ku Z. Mereka berdua kehilangan orang tua ketika mereka masih muda, dan berkeliaran di jalanan, mengemis untuk mencari nafkah. Meski begitu, keduanya tidak berperilaku seperti pengemis lainnya, makan, tidur, mengemis, lalu makan dan tidur lagi. Sebaliknya, kapanpun mereka punya kesempatan, mereka akan menyelinap ke sekolah swasta terdekat untuk menguping ceramah gurunya. Karena Ku Sing terlahir cerdas, dan memiliki ingatan fotografis, dia selalu dapat dengan cepat mengingat isi kata-kata gurunya, jadi dia sangat bahagia. Ku Z tidak bisa, meskipun ia juga ingin belajar, dan berharap dapat mengubah takdirnya di masa depan, agar bisa menonjol, dianugerahi gelar markis, bahkan ingin bisa menjaga perdamaian dunia, namun, kemampuannya untuk menerima sangat buruk. Ku Z tidak punya pilihan selain mencari cara lain, dan karena sastra tidak berhasil, maka dia memilih seni bela diri. Jadi dia mulai mengubah targetnya, dan diam-diam mulai lari ke sekte kecil terdekat dan mulai belajar seni bela diri secara diam-diam. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Ku Sing er, menurut rutinitas normal, kakaknya tidak bisa mengerjakan sastra, juga tidak bisa melakukan seni bela diri, tetapi segalanya begitu melodramatis, kakaknya benar-benar menunjukkan bakatnya dalam seni bela diri. Meskipun dia tidak dapat memahami arti dari gerakan tersebut, tetapi selama itu adalah gerakan yang dia lihat, dia dapat segera menampilkannya, benar-benar membutakan Ku Sing er dan kelompok pengemis. Dengan cara ini, kakak dan adik, sambil mengemis, sambil diam-diam belajar, sambil berlatih, menjalani kehidupan tanpa beban, tetapi, ketika kamu keluar, kamu harus membayar, mengintip ke jendela akan selalu ketahuan. Semua pengemis mengira bahwa kakak beradik itu akan seperti pemeran di opera, dipukuli, dan kemudian tidak diperbolehkan melangkah setengah langkah ke sekolah dan sekte swasta, namun kenyataan sekali lagi mempermainkan mereka. Guru sekolah swasta dan kepala sekte kecil, setelah melihat kemampuan kakak dan adik untuk memahami dan menerima, tiba-tiba setuju untuk menerima kakak dan adik tersebut ke dalam sekte mereka. Kakak beradik itu, yang awalnya sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana, langsung berhenti gemetar, berhenti membungkuk, dan menarik kembali ekspresi, anjing pesek, mereka. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada. Penuh semangat, mereka siap untuk berani dan tegas serta membangun hari esok baru yang indah. Pada titik ini, keberuntungan kakak dan adik telah berubah. Hanya dalam beberapa tahun saja, mereka sudah luar biasa. Siswa tersebut telah melampaui gurunya, dan telah sepenuhnya melampaui gurunya. Maka, keduanya mulai mengejar tujuan yang lebih tinggi. Salah satu dari mereka memilih untuk mempelajari seni, formasi kimen, sementara yang lain fokus pada seni, kondensasiki dan menerobos. Dua hingga tiga tahun telah berlalu, dan Kusinger telah membuat beberapa kemajuan dalam penelitiannya. Dia telah mendapatkan ketenaran di daerah tersebut, dan telah menjadi master formasi. Meskipun Kuze belum berhasil, dia sudah menemukan arah. Selama dia punya cukup waktu, dia pasti akan memukau dunia. Namun, justru karena itulah keduanya membawa bencana. Tiba-tiba, suatu hari, beberapa pria bertopeng menangkap mereka, dan mengancam mereka bahwa jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, mereka akan mati tanpa mayat utuh. Pada saat ini, meskipun Kuze memiliki kekuatan seorang master bela diri pemula setelah beberapa tahun berkultivasi, di mata para pria bertopeng, itu masih belum cukup. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkannya ribuan kali lipat. Tak berdaya, mereka berdua hanya bisa mengikuti perintah pria bertopeng, dan dengan demikian, mereka diam-diam dibawa ke negeri Feng Yuan. Kusinger diatur untuk memasuki kantor pemerintah Kabupaten Nandan, dan Kuze ditahan oleh pria bertopeng sebagai sandera. Tujuan pria bertopeng agar Kusinger memahami lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Nandan, dan pada saat yang sama, menemukan kesempatan untuk membentuk beberapa formasi di kantor, dan jika perlu, menghancurkan Kabupaten Nandan dalam satu jatuh. Sambaran. Menurut apa yang Anda katakan, orang-orang bertopeng itu secara tidak sengaja mendengar bahwa kantor pemerintah sedang merekrut orang, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk. Mereka seharusnya tidak menargetkan daerah ini dari awal, tetapi jika mereka ingin menghancurkan daerah ini, maka tujuan mereka sudah jelas. Setelah mendengarkan penjelasan Kusinger, Luoping mulai menganalisa secara rahasia, dan langsung menebak tujuan pria bertopeng itu. Pada saat ini, Kusinger, yang sudah tenang, menunjukkan kecerdasan yang seharusnya dia miliki. Setelah mendengar analisis Luoping, dia langsung mengerti. Tuan muda, maksud Anda mereka tidak menargetkan suatu kabupaten, tetapi semua kabupaten di daerah perbatasan, dan selama ada kesempatan, mereka akan menghancurkan kabupaten itu. Ya itu benar, periode waktu itu tepat sebelum bangsa ao besar bersiap untuk mengganggu stabilitas negara, jadi mereka mungkin bersiap untuk memaksa negara melakukan sesuatu. Namun, Ao Sen berubah pikiran dan mencapai kesepakatan. Perjanjian dengan raja negara tersebut, dan kedua negara mengirim pasukan untuk mencari harta karun itu bersama-sama, sehingga pemerintah daerah tidak terjerumus ke dalam krisis. Setelah memahami segalanya, Luoping samar-samar merasakan ketakutan yang masih ada. Pada saat itu, jika Ao Sen bersikeras untuk mendapatkan harta karun itu sendirian dan menggunakan semua melihat ekspresi Luoping, Kusinger tidak bisa menahan tawa. Haha, jangan khawatir, Tuan Muda. Sekalipun kedua negara tidak mencapai kesepakatan, Kabupaten Nandan akan tetap baik-baik saja, karena diaktifkan atau tidaknya formasi ada di tangan pelayan ini. Ketika Luoping mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong, karena ketika formasi diaktifkan, hanya orang yang mengaturnya yang tahu cara mengoperasikannya, kecuali pencapaian orang ini dalam formasi jauh lebih tinggi daripada orang tersebut. Siapa yang mengaturnya? Sepertinya keputusanku benar, kamu bukanlah orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Namun, jika kamu tidak mendengarkan perintah mereka, apakah kamu tidak takut mereka akan membunuh saudaramu? Tentu saja aku takut, tapi aku lebih takut karena keputusanku yang salah, banyak orang tak bersalah yang akan dirugikan. Meskipun aku bukan dari negara asal angin, aku sudah kesepian sejak muda, tanpa ada yang bisa diandalkan. Saya tidak ingin lebih banyak anak seperti saya, kehilangan orang tua dan hidup di jalanan. Jika kakakku terbunuh, aku akan menerimanya, aku tahu kakakku tidak akan menyalahkanku, saat itu, aku akan mengikutinya, kami kakak dan adik akan berbicara lagi di akhirat. Bagus, kakak Singer, berdasarkan kata-katamu, aku tidak akan menyesali keputusanku. Karena masalahnya sudah jelas, maka aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan saudaramu. Luoping tersenyum, sangat puas dengan kata-kataku Singer, tidak sia-sia membiarkannya hidup. Tetapi pelayan ini tidak mengetahui identitas dan tempat tinggal pria bertopeng itu, bagaimana saya bisa menyelamatkan saudara saya. Kusinger sekarang berada dalam dilema, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya, meskipun dia sangat pintar, dia tidak pandai dalam hal aneh dan aneh seperti ini. Luoping tersenyum, perlahan berjalan di depannya, menatap matanya, dan tersenyum jahat. Aku bisa membantumu menyelamatkan saudaramu, tapi, sebagai hadiahnya, kamu harus. Luoping dengan sengaja mengeluarkan kata-katanya, menyebabkan Kusinger gemetar, dia mulai memandang Luoping seolah-olah sedang melihat setan, tangannya disilangkan erat di depan dadanya. Muda, muda, tuan muda, kamu, kamu, kamu bukan orang seperti itu. Terlebih lagi, pelayan ini beberapa tahun lebih tua darimu. Beberapa tahun lebih tua, apa hubungannya dengan apapun? Luoping bingung. Bagaimana tidak ada hubungannya, jika hamba ini mengikutimu, orang akan mengatakan bahwa saya adalah sapi tua yang memakan rumput muda. Menjelang akhir, suara Kusinger menjadi semakin lembut, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Apa-apaan ini, bangun, berhentilah bermimpi, tuan mudamu tidak makan rumput muda, maksudku, kamu harus mengajariku cara mengatur formasi. Ah! Kusinger tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi wajahnya semakin merah, itu tanda rasa malu. Jadi itu maksudmu, pikir pelayan ini. Lupakan saja, selama tuan muda bisa menyelamatkan adikku, pelayan ini akan mengajarimu segalanya. Baiklah, itu kesepakatan, lain kali ketika pria bertopeng itu datang menghubungimu, beritahu aku sebelumnya, aku akan punya rencana saat itu. Luoping tidak memberitahukan rencananya, karena meskipun dia memberitahukannya, dia tidak akan banyak membantu, dia bahkan mungkin akan menyeretnya ke bawah. Melihat dia mengangguk, Luoping bersiap meninggalkan ruangan, mandi, bertemu orang tuanya, dan menonton turnamen tantangan pengadilan daerah tahun ini. Tuan muda, kemana Anda akan pergi, apakah Anda membutuhkan pelayan ini untuk melayani Anda? Karena masalah ini terbuka, Kusinger tidak lagi memiliki beban psikologis apapun, dia menjadi sangat santai sekarang. Saat dia melihat Luoping berjalan keluar, dia segera mengikutinya. Tuan muda akan mandi, apakah Anda ingin ikut juga? Setelah mengatakan itu, Luoping pergi tanpa peduli, meninggalkan Kusinger, yang wajahnya kembali memerah, berdiri di tempat, menghentakkan kakinya sebelum lari dengan cepat. Turnamen tantangan pengadilan daerah tahun ini sama dengan yang sebelumnya, tempatnya sama, dan pengaturannya pada dasarnya sama. Namun peserta barunya banyak, dan tentunya banyak juga wajah-wajah familiarnya. Luoping berdiri di tepi arena, mengamati sebentar, dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Dia tersenyum, membuang muka, dan mulai mencari Chen Siu Siu dan yang lainnya. Setelah berpisah dengan Kusinger, dia mandi, berganti pakaian bersih, mengobrol sebentar dengan ibunya, dan kemudian pergi ke arena turnamen tantangan pengadilan kabupaten. Faktanya, Chen Siu Siu datang setengah bulan sebelum turnamen tantangan pengadilan wilayah dimulai. Dia ingin melihat apakah Luoping telah berubah sejak dia tidak melihatnya selama tiga tahun, dan pada saat yang sama menggodanya. Namun, dia tidak menyangka akan melihat Luoping berkultivasi secara tertutup begitu dia tiba di Yamen daerah. Dia sangat marah sampai dia menginjak kakinya. Namun, dia tidak dapat mengganggu budidaya tertutup Luoping karena akan mempengaruhi budidayanya. Dia menunggu dalam kebosanan dan antisipasi selama setengah bulan, tetapi tidak melihat Luoping keluar dari pengasingan. Dia hanya bisa mempersiapkan diri untuk turnamen tantangan pengadilan daerah dengan kecewa. Adapun yang lainnya, selain Zhao Jiangbo, yang telah berpartisipasi tiga kali dan tidak dapat melanjutkan, sisanya fokus pada turnamen tantangan pengadilan kabupaten. Saat ini, turnamen tantangan pengadilan wilayah telah berlangsung selama beberapa hari, dan masih dalam tahap sistem gugur. Luoping menemukan Chen Siu Siu dan yang lainnya tanpa banyak usaha, karena suaranya paling keras di area ini. Sepupu Siu Siu. Sebuah suara familiar yang sudah lama tidak dia dengar memasuki telinganya. Chen Siu Siu berhenti berteriak, tidak lagi memperhatikan turnamen tantangan pengadilan daerah. Sebaliknya, dia segera mencari sumber suara tersebut. Di belakangnya, seorang pemuda tampan berbaju biru dengan kemeja putih di bagian luar sedang tersenyum padanya. Meskipun dia telah menjadi dewasa dan berotot, senyuman Luoping masih begitu hangat. Sepupu Ping. Begitu suaranya turun, air mata mengalir keluar, tertutup tirai kabut, mutiara berkilau dan bening. Ribuan pikiran, ribuan pikiran, pertemuan di pagi hari, perasaan timbal balik di hati masing-masing. Saat ini, Chen Siu Siu sudah berusia delapan belas tahun. Dia tidak lagi picik seperti sebelumnya, dan menjadi lebih dewasa dan cantik. Dia tidak hanya bertambah tinggi, tetapi sosoknya juga menjadi lebih indah dan anggun. Pada saat ini, saat dia menangis, sepasang harta karun di depan dadanya bergerak naik dan turun tak terkendali. Melihat ini, Luoping sedikit terkejut. Dia tidak menyangka setelah tiga tahun, dia telah banyak berubah. Memang benar seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dengan senyum tipis, Luoping berinisiatif untuk berjalan mendekat. Demikian pula, Chen Siu Siu juga pindah. Di belakangnya, Chen Tong dan yang lainnya juga melihat Luoping dan membalas senyumannya. 118. Sepupu Siu Siu, kamu menjadi semakin cantik. Luoping dan Chen Siu Siu berdiri berhadapan-hadapan, tampak sedikit canggung. Untuk meredakan suasana, Luoping segera memulai percakapan. Benar-benar, Sepupu Ping, kamu juga tumbuh lebih tinggi dan lebih dewasa. Anda memiliki aura yang menawan. Melihat sepupunya yang hampir satu kepala lebih tinggi darinya, Chen Siu Siu tiba-tiba merasa seperti burung kecil yang mengandalkan seseorang. Saat dia berbicara dan tersenyum, kedua lesung pipitnya sangat menarik perhatian. Ah, begitukah? Menurutku juga begitu. Begitu Luoping mengatakan ini, sepasang matanya berputar. Chen Siu Siu tidak menyangka Luoping menjadi begitu nakal, narsis, dan tidak tahu malu setelah tidak bertemu dengannya selama tiga tahun. Saat dia hendak menuangkan air dingin ke Luoping, dia tidak menyangka Luoping akan menuangkan air dingin ke tubuhnya terlebih dahulu. Sepupu Siu Siu, kamu tidak hanya menjadi lebih cantik, tetapi berat badanmu juga bertambah banyak. Ekspresi Chen Siu Siu langsung berubah ketika dia mendengar ini. Dikatakan bahwa wanita memiliki tiga, zona eksplosif, kulit gelap, tubuh gemuk, dan wajah jelek. Sekali disentuh, mereka akan meledak. Sekarang Luoping benar-benar melemparkan obor ke arahnya. Bagaimana mungkin dia tidak beruntung? Chen Siu Siu baru saja akan meledak ketika dia melihat tatapan Luoping berhenti di dadanya. Apalagi senyuman nakal muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Luoping dengan gemuk. Mengangkat tinjunya, Chen Siu Siu berteriak dan meninju di saat yang bersamaan. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang wanita yang berbudiluhur. Luoping, kamu sedang mencari pemukulan. Adapun Luoping, dia sudah siap. Dia tahu pihak lain pasti akan marah. Oleh karena itu, ketika Chen Siu Siu mengangkat tinjunya, dia sudah melarikan diri sambil tersenyum. Keduanya, yang satu mengejar yang lain, mengelilingi kelompok Luoping beberapa kali sebelum berhenti. Namun, Chen Siu Siu tetap tidak menyerah, mengancam akan memanfaatkan kesempatan untuk menghajar Luoping. Luoping tersenyum tipis dan tidak keberatan. Sebaliknya, dia menyapa centong dan yang lainnya. Dalam tiga tahun terakhir, setiap orang menjadi lebih dewasa dan mantap. Namun, setelah keributan yang disebabkan oleh Chen Siu Siu dan Wang Yao barusan, suasana hati dan emosi semua orang bergejolak, dan mereka mengobrol dengan gembira. Jumlah peserta turnamen County Court Arena tahun ini bahkan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Semua orang memberikan segalanya di turnamen arena, berjuang untuk meraih kemenangan. Luoping menyaksikan kompetisi bersama orang lain. Seolah-olah dia kembali ketiga tahun lalu ketika dia mengikuti kompetisi. Namun, pada saat ini, keadaan pikiran dan suasana hatinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Mungkin tiga tahun lalu, dia masih berdarah panas dan penuh kegembiraan untuk memperjuangkan kualifikasi untuk maju. Dia akan berusaha untuk memamerkan kahliannya di depan raja dan menjadi juara. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu sedikitpun. Untuk Luoping saat ini, memasuki domain budidaya sesegera mungkin adalah tujuannya. Segala yang ada di depannya hanyalah awan yang lewat. Dengan kekuatannya saat ini, ketika dia melihat para seniman bela diri di lapangan, dia merasa gerakan dan gerakan mereka benar-benar seperti berjalan dalam tidur. Mereka tidak bisa lebih lambat lagi, dan mereka penuh dengan kekurangan. Luoping percaya bahwa selama dia memberikan dorongan lembut, para seniman bela diri ini akan keluar dari arena tanpa kecelakaan. Bahkan Martial Grandmaster pun tidak terkecuali. Meski sudah tak tertarik lagi menonton pertandingan, agar tidak merusak mood semua orang, ia tetap diam di sana dan mengobrol dengan mereka. Setelah itu, selain mempelajari seni mengatur formasi dari kusinger, Luoping menemani Chen Siu Siu dan yang lainnya menonton kompetisi. Awalnya, Luoping bermaksud menunggu sampai dia menyelamatkan saudara laki-laki kusing sebelum mempelajari seni mengatur formasi. Namun, kusinger merasa Luoping tidak akan berbohong padanya, jadi dia mulai mengajarinya terlebih dahulu. Faktanya, ada arti lain yang sangat disadari oleh Luoping dan kusinger. Yaitu, kusinger berharap menggunakan kesempatan ini untuk membuat Luoping lebih bersedia membantu. Meski keduanya tidak mengutarakannya, hal itu tidak mempengaruhi hubungan mereka. Karena dia memiliki diagram, 3000 langkah gayung, dan telah membaca banyak buku yang berhubungan dengannya, Luoping dapat dengan cepat mempelajari cara mengatur formasi. Baik kusinger maupun kusinger terkejut dan mendesah bahwa bakat Luoping dalam formasi tidak kalah dengan miliknya. Adapun Luoping, dalam proses belajarnya, dia menyadari bahwa seni formasi sangatlah mendalam dan misterius. Seseorang tidak hanya dapat dengan mudah mengatur formasi dengan memahami diagram, tetapi seseorang juga harus memilih lokasi, mengamati bentuk, menetapkan posisi, dan menerangi situasi. Awalnya, Luoping berpikir untuk mengambil diagram, 3000 langkah gayung, untuk dipelajari bersama kusinger, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, nilai diagram ini terlalu tinggi, dan lebih baik berhati-hati. Di sisi lain, dia punya ide baru, tapi apakah dia bisa mewujudkannya akan membutuhkan observasi dan pengujian yang lama, jadi dia menyerah untuk mengeluarkan diagramnya. Hao Yu memberi hormat kepada gubernur. Haha, Hao Yu, kita bertemu lagi. Tampaknya turnamen naga harimau tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Hei Kun, gubernur Provinsi Longsu, berkata sambil tersenyum sambil melihat sekelompok junior di belakang Luo Hao Yu. Setelah melalui babak penyisihan, babak kebangkitan, semifinal, dan final, turnamen tantangan pemerintah daerah tahun ini telah berakhir. Sekarang, beberapa bulan kemudian, ketika turnamen naga harimau akan dimulai, Luo Hao Yu membawa juniornya kembali ke Provinsi Longsu. Dalam tiga tahun terakhir, Chen Siu Siu dan yang lainnya semakin kuat. Pada turnamen tahun ini, banyak dari mereka juga yang telah mendapatkan kualifikasi untuk maju. Chen Tong dan Chen Siu Siu sama-sama berada di puncak alam Master Beladiri. Luo Ying berada di puncak alam Mahaguru Beladiri, jadi tidak sulit baginya untuk maju. Sedangkan untuk generasi ketiga, kecepatan kultifasi Luo Yun Feng sebanding dengan Luo Yun Jue, dan dia telah mencapai tahap akhir alam Master Beladiri pada usia 15 tahun. Kekuatannya memungkinkan dia untuk melawan mereka yang berada di atas levelnya, jadi diharapkan dia bisa maju. Adapun yang lainnya, mereka berada di tahap awal atau tengah alam Master Beladiri. Mereka berada dalam posisi yang canggung, sehingga mereka tidak maju. Meski begitu, Luo Hao Yu masih cukup puas. Lagi pula, selama Chen Siu Siu dan tiga orang lainnya mampu maju ke turnamen naga harimau, delapan juniornya akan dapat berpartisipasi dalam turnamen tantangan dua tahun ke depan. Peluang mereka untuk menang masih cukup tinggi. Dengan kekuatan dan status Luo Ping saat ini, dia tidak lagi dapat berpartisipasi dalam turnamen tantangan. Oleh karena itu, lima dari turnamen sebelumnya menjadi empat. Setelah turnamen tantangan berakhir, Luo Ping berpikir bahwa mata-mata dari negara bangga besar akan menghubungi Kusinger selama periode waktu ini. Dia tidak menyangka tidak akan ada kabar bahkan setelah tiga bulan. Kusinger sudah lama merasa cemas. Lagi pula, sudah lebih dari empat bulan sejak bangsa bangga besar terpecah. Secara logika, pria bertopeng ini seharusnya sudah bergerak. Namun, mereka sepertinya menghilang tanpa jejak. Apalagi dia tidak bisa berinisiatif untuk menghubungi mereka. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar mereka tidak bertindak karena putus asa dan membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Awalnya, Luo Ping ingin menunggu orang-orang ini di kantor daerah dan tidak pergi ke prefektur Longsu. Namun, dia menerima surat. Oleh karena itu, dia berubah pikiran dan pergi bersama kakeknya dan yang lainnya. Saat ini, He Kun dan Luo Hao Yu sedang mengobrol di depan gerbang prefektur Longsu. Luo Hao Yu melambaikan tangannya saat mendengar pujian He Kun. Gubernur, Anda terlalu baik. Junior Hao Yu masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Hahaha, Hao Yu, harus kuakui kamu telah mendidik anak-anakmu dengan baik. Kamu memiliki gaya kekeluargaan yang baik. He Kun penuh senyum saat dia melihat ke belakang Luo Hao Yu. Saat dia melihat Luo Ping, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berjalan mengelilingi Luo Hao Yu dan berjalan mendekat. Saya gubernur prefektur Longsu, He Kun. Salam, pelindung jenderal negara. Saat dia berbicara, He Kun membungku untuk menunjukkan rasa hormatnya. Meskipun dia adalah gubernur sebuah prefektur dan merupakan seorang seniman beladiri di tahap lanjut dari alam raja beladiri, dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jenderal pelindung negara. Apalagi pihak lain adalah seorang jenderal dengan gelar bangsawan. Selain itu, dari segi kekuatan, berita tentang Luo Ping yang mengalahkan Kaisar Villa Gunung Darkneter dan menang melawan lima pemimpin sekte dari sekte kelas satu telah menyebar jauh dan luas. Luo Ping bahkan duduk di singgah sana aliansi Wu Lin, jadi He Kun tidak punya pilihan selain menerimanya. Ketika Luo Ping melihat reaksi He Kun, dia segera maju untuk membantunya berdiri. Bagaimanapun, identitas dan status He Kun tinggi dan dia bahkan lebih tua dari kakeknya. Dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Senior, kamu terlalu baik. Aku tidak bisa menerimanya. He Kun melihat senyum tulus dan kata-kata Luo Ping. Tiba-tiba ia merasa bahwa keputusan yang diambilnya beberapa tahun lalu sangatlah bijaksana. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Saat itu, Zhang Fugui meminta putra keempatnya, Zhang Jubau, untuk mengirimkan surat kepada gubernur prefektur Mi, Pang Hui. Dia berharap Pang Hui akan menggunakan persahabatannya selama bertahun-tahun dengan gubernur prefektur Long Zhu untuk meminta He Kun membuat masalah di Kabupaten Nandan. Pang Hui memang melakukannya. Dia tidak hanya mencari He Kun, dia juga memberinya sejumlah besar harta langka. Tentu saja, ini semua diberikan kepadanya oleh Zhang Fugui. Dia hanya memberikan sebagian saja. Seperti kata pepatah, hadiah membutakan mata. Setelah He Kun menerima hadiah tersebut, dia mulai merencanakan bagaimana menimbulkan masalah di Kabupaten Nandan. Saat semuanya sudah siap, turnamen naga harimau akan segera dimulai. He Kun berencana memulai rencananya setelah turnamen. Tapi manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Dia tidak pernah menyangka Luo Ping dan yang lainnya akan berkenalan dengan Pangeran ke-16, Zhong Yuan Hao, dan bahkan menjadi saudara. Hal ini membuat pikiran asli He Kun goyah. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, ketika turnamen berakhir dan semua orang pulang, He Kun segera menulis surat dan mengirimkannya ke Pang Hui. Ia mengatakan tidak akan lagi mencampuri urusan Kabupaten Nandan dan Kabupaten Nandan. Dia juga akan mengembalikan semua harta langka yang dia terima. Meskipun hal ini akan mempengaruhi persahabatan mereka, dibandingkan dengan status dan kehidupannya sendiri, yang terakhir ini lebih penting. Lagipula, jika dia menyinggung Kabupaten Nandan, dia mungkin akan membuat marah Zhong Yuan Hao. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sekarang dia memikirkannya, He Kun tidak bisa tidak bersyukur atas keputusannya. Jika tidak, meskipun Zhong Yuan Hao tidak membunuhnya sebelumnya, bagaimana dengan sekarang? Orang yang berdiri di depannya adalah, pelindung negara, yang asli, seorang duke kelas satu. Melihat Luoping, He Kun hanya bisa menghela nafas. Namun, dia merasa kesopanan pihak lain tidak pantas. Ah, Jenderal Agung, kamu tidak harus seperti ini. Kekuatan adalah yang terpenting, dan hirarki adalah prinsip yang tidak dapat diubah. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Namun, ketika Jenderal Besar tiba di ibu kota Kekaisaran, akan ada lebih banyak lagi pejabat menyambut Anda. Pada saat itu, jika Anda mendukung mereka satu per satu, Anda tidak hanya akan kehilangan status Anda, tetapi juga membuang-buang waktu. Oleh karena itu, Jenderal Agung, Anda harus belajar menerima kenyataan ini. Karena Anda sudah menduduki posisi, Anda harus memiliki keberanian dan martabat yang sesuai. Ini bukan kesombongan, tetapi kinerja yang sesuai dengan kekuatan dan status Anda. Saya berharap Jenderal Besar akan mengingat kata-kata tulus dari pejabat rendah hati ini. He Kun tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berpikir untuk memberikan nasihat kepada pihak lain. Mungkin karena dia merasa beruntung, atau mungkin karena dia merasa tulus. 119. He Kun benar, karena Luoping telah menjadi pelindung negara, dan posisi, kepala aliansi Wu Lin, dia dapat dikatakan tidak memiliki hambatan dalam jabatan resmi dan aliansi Wu Lin. Di masa depan, dia harus menghadapi orang-orang yang setara dengannya, dan bawahannya harus menghormati. Jika dia masih sama seperti sebelumnya, tanpa sedikitpun keberanian dan martabat, dia tidak akan mampu meyakinkan orang lain. Bagaimanapun, kekuatan adalah salah satu aspeknya, tapi dia juga harus memiliki sikap yang membuat orang takut padanya. Meskipun kekuatan Luoping telah meyakinkan orang lain, dan dia telah melihat banyak seniman bela diri tingkat tinggi, termasuk berbagai master sekte dan Heifeng, sikapnya tidak berubah. Ia masih mempertahankan ketulusan dan kedewasaan seorang pemuda. Namun, ini masih jauh dari cukup. Sebagai seseorang yang berkedudukan tinggi, dia harus menghalangi bawahannya. Ia harus berpengalaman dalam menangani masalah dan bisa dengan tenang menerima rasa hormat dari bawahannya. Hanya dengan hati nurani yang bersih dia dapat menunjukkan kedalaman, kepercayaan diri, dan kemurahan hatinya yang tersembunyi. Ketika Luoping mendengar peringatan pihak lain, dia segera mengerti apa yang harus dia lakukan. Ia tidak lagi berpura-pura sok, dan auranya langsung berubah, menampilkan sikap yang seharusnya ia miliki. Gubernur dia benar, jenderal ini belum memikirkan semuanya. Karena itu masalahnya, ayo masuk ke prefektur. Setelah Luoping selesai berbicara, dia menuju ke ibu kota negara bagian, tidak merasakan ketidaknyamanan sedikitpun. Heikun mengikuti di belakang dan tidak bisa tidak mengaguminya. Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya yang tiba-tiba akan menyebabkan sikap pihak lain berubah dalam sekejap, sepenuhnya menunjukkan sikap seorang atasan. Dapat dikatakan persepsinya sangat bagus. Setelah memasuki prefektur, para markuise dari tiga prefektur lainnya juga buru-buru memberikan penghormatan setelah mengetahui identitas Luoping. Adapun Luoping, dia sudah bisa memperlakukan mereka dengan tenang. Saat Heikun dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah mengenai kompetisi, Luoping, Chen Xiu-xiu, dan yang lainnya telah tiba di akomodasi yang telah diatur. Saat yang lain sedang beristirahat, Luoping meninggalkan halaman dan menghentikan seorang pelayan secara acak. Setelah mengungkapkan identitasnya, dia meminta pelayannya memimpin. Kediaman Gubernur Heikun terletak di pusat kota. Di depannya terdapat kawasan perkantoran, dan di sebelah timur dan barat terdapat kediaman dua gubernur militer. Di belakangnya ada kediaman pejabat lainnya. Sekarang, pelayan ini memimpin Luoping menuju barat ibu kota negara bagian. Setelah berjalan selama 30 menit, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Jenderal Agung, ini kediaman pengawasan. Anda bisa langsung ke sana. Dengan status saya, saya tidak bisa maju. Oke, kalau begitu kamu bisa kembali. Setelah Luoping menyuruh pelayannya pergi, dia berjalan ke pintu depan halaman. Setelah mengungkapkan identitasnya kepada kedua penjaga itu, dia dibawa masuk dan menunggu di ruang tamu. Ruang tamunya luas dan terang, bersih dan rapi. Beberapa lukisan dan sebuah plakat digantung di aula belakang. Selain meja dan kursi, juga terdapat beberapa tanaman dan bunga di kedua sisinya. Itu tampak elegan dan alami. Beberapa saat kemudian, Han Junyang bergegas dari belakang dan mulai menyambutnya dari jauh. Pejabat rendahan Han Junyang ini memberikan penghormatan kepada Jenderal Besar. Mohon maafkan saya karena membuat Anda menunggu. Saat dia berbicara, dia tiba di depan Luoping. Han Junyang segera membungku untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kali ini, Luoping membantunya berdiri lagi. Bukan karena dia lupa identitasnya, tapi karena dia memiliki hubungan dekat dengan Han Junyang. Dia tidak perlu melakukan itu. Pengawas Han, tidak perlu melakukan ini. Bolehkah saya tahu mengapa Anda menulis surat kepada Luo ini dan meminta saya datang ke sini? Setelah duduk, Luoping bertanya terlebih dahulu. Justru karena dia menerima surat Han Junyang maka dia untuk sementara mengesampingkan masalahku singer dan datang ke Longsu. Ketika Han Junyang mendengar ini, dia tidak bertele-tele dan langsung menyatakan tujuannya. Pejabat rendahan ini mendengar bahwa Jenderal Besar memperoleh pedang tak tertandingi di Villa Onyx, pedang pembakar yang... Bolehkah pejabat rendahan ini meminjam pedang itu untuk melihatnya? Setelah mengatakan ini, dia merasa itu tidak pantas, jadi dia menambahkan kalimat lain. Karena metode budidaya utama pejabat rendahan ini adalah elemen api, pejabat rendahan ini sangat tertarik pada pedang pembakaran yang... yang juga merupakan elemen api. Saya ingin belajar darinya. Ketika Luoping mendengar ini, dia menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan pedang pembakar yang... Namun, ketika dia memikirkan tentang metode kultivasi yang dipraktikan Han Junyang, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Han Junyang. Bagi para kultivator, bukan hanya kerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi para kultivator untuk mengandalkan... benda eksternal, untuk menerobos dan meningkatkan kekuatan mereka. Benda lahiria, ini bisa dikatakan mencakup banyak hal, antara lain bimbingan orang yang lebih tua, rangsangan pil, pencerahan mendadak, inspirasi dari hal serupa, dan lain sebagainya. Misalnya, ketika Heifeng menerobos karena perkataan Luoping, dia mengandalkan benda luar. Sekarang Han Junyang ingin meminjam pedang untuk melihatnya, dia jelas ingin menggunakan fakta bahwa pedang pembakaran yang dan metode budidayanya berasal dari elemen api. Dengan senyuman tipis, Luoping mengulurkan tangannya dan pedang pembakar yang diam-diam muncul di tangannya. Dia tidak ragu-ragu menyerahkannya kepada Han Junyang. Gubernur Militer Han, ini adalah pedang pembakar yang ambillah. Ketika Han Junyang melihat bagaimana Luoping membuat pedang itu muncul begitu saja, dia terkejut dan merasa pedang itu agak familiar. Setelah berpikir sebentar, dia teringat pemandangan yang pernah dia lihat. Ketika dia masih muda, dia bertemu dengan seorang ahli secara kebetulan. Dia merasa Han Junyang sangat berbakat dan jenius dalam kultivasi, jadi dia ingin menerima Han Junyang sebagai muridnya. Dia tidak hanya mengajari Han Junyang beberapa metode kultivasi, dia juga memberi tahu Han Junyang beberapa rahasia. Ketika tuannya mengeluarkan metode budidaya dan pil, mereka juga muncul di tangannya begitu saja. Karena penasaran, Han Junyang menanyakan hal itu. Majikannya tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan kepadanya bahwa inilah fungsi dari cincin penyimpanan. Hanya orang-orang yang berada di alam kultivasi yang dapat membuat dan menggunakannya karena memerlukan dukungan rasa spiritual. Meski sudah beberapa dekade berlalu, Han Junyang masih memiliki kesan mendalam terhadapnya. Bagaimanapun juga, gurunya telah menjelaskan level dan fungsi, cincin penyimpanan, kepadanya. Dia sangat iri dan hanya berharap suatu hari nanti dia bisa memasuki alam kultivasi dan melihat lebih banyak hal. Sekarang dia tiba-tiba melihat teknik Luoping, dia 100% yakin bahwa itu sama dengan teknik tuannya. Dia tiba-tiba merasa itu tidak bisa dipercaya dan bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Luoping. Gubernur militer dia. Gubernur militer dia. Luoping melihat Han Junyang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya dan memanggil dua kali lagi. Saat itulah Han Junyang kembali sadar dan menoleh. Apa yang terlihat di matanya adalah pedang yang tiada taranya. Han Junyang segera mengerti maksud Luoping dan segera berdiri untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, General, karena mengizinkan saya melihat pedang ini, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Han Junyang perlahan mengambil pedang itu seolah itu adalah kekasihnya. Dia dengan hati-hati mengamati dan mengelusnya, seolah-olah dia takut akan merusak pedangnya jika dia bertindak gegabuh. Luoping melihat ini dan tidak mengganggunya. Dia hanya menyesap tehnya dengan tenang dan memperhatikan Han Junyang dengan cermat mengamati dan mempelajari pedang itu. Dia tidak tampak bosan dan malah menganggapnya sangat menarik. Setelah beberapa saat, Han Junyang kembali sadar dan berulang kali memuji, pedang bagus, pedang bagus. Kemudian dia teringat bahwa dia telah membiarkan Luoping duduk sendirian begitu lama dan merasa itu tidak pantas. Dia buru-buru maju untuk meminta maaf. Luoping melihat bahwa Han Junyang sangat memedulikan statusnya dan tidak dapat menghentikannya. Namun, ketika dia memikirkan hubungan keduanya, dia tersenyum dan ingin membuat Han Junyang lengah. Kakak senior Han, tidak perlu terlalu peduli dengan status. Kita bisa berbicara seolah-olah kita adalah keluarga. Kita bisa terbuka dan membicarakan apa saja. Status jenderal besar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin pejabat rendahan ini mengabaikan peraturan dan melanggar? Eh, apa yang disebut jenderal sebagai pejabat rendahan ini? Han Junyang secara tidak sadar mencoba menolak, tetapi di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Luoping tidak memanggilnya pengawas Han, tetapi saudara senior Han. Dia tidak bisa tidak menjadi bingung. Luoping sangat puas dengan reaksi Han Junyang. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia berdiri dari tempat duduknya dan perlahan berjalan di depan Han Junyang dan mengulangi kata-katanya. Aku, maksudnya, kakak senior Han, tidak, harus, harus, melakukan, ini. Kali ini, Luoping berbicara dengan sangat jelas, dan Han Junyang juga mendengarnya dengan jelas. Namun, dia tidak mengerti artinya dan buru-buru melambaikan tangannya. Apa yang dimaksud dengan jenderal besar? Pejabat rendahan ini tidak berani dipanggil kakak senior Han. Kenapa kamu tidak berani? Kami berdua berasal dari sekte yang sama. Jika kamu bukan kakak laki-lakiku, lalu kamu siapa? Dari sekte yang sama? Oh, jenderal agung pasti sedang berbicara tentang seni ilahi cendana. Meskipun Anda telah mengembangkan sekte rahasia lima elemen, Anda masih bukan anggota sekte kami. Pejabat rendahan ini tidak berani menyebut diriku sebagai kakak seniormu. Ketika Luoping mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengagumi Han Junyang karena mengaitkannya dengan seni ilahi cendana. Dia tidak menyangka Han Junyang memiliki imajinasi yang begitu kaya di usianya yang begitu tua. Siapa bilang aku bukan anggota sekte rahasia lima elemen? Luoping bertanya balik, melihat wajah kosong Han Junyang, dia tidak lagi berbicara penuh teka-teki dan langsung bertanya. Tuan kakak senior Han pasti, Tuan api merah, kan? Apa? Bagaimana jenderal agung tahu? Suara Han Junyang agak gelisah. Dia merasa hal itu bahkan lebih tidak terbayangkan. Karena asal-muasal gurunya misterius, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang identitas dan asal-muasal gurunya. Selain dirinya, sama sekali tidak ada orang kedua yang mengetahui nama tuannya. Hari ini, Luoping mengungkapkan identitas tuannya. Seolah-olah rahasia yang terkubur di dalam hatinya tiba-tiba terungkap di bawah sinar matahari. Bagaimana mungkin dia tidak curiga? Kakak senior Han, jangan gelisah. Dengarkan aku menjelaskan masalah ini kepadamu secara perlahan. Kamu sudah sangat tua, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak keberanian. Lihat, kenapa urat-urat muncul di wajahmu. Luoping bercanda, mencoba meredakan suasana. Namun, dia tidak menyangka Han Junyang menjadi lebih sombong. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mulai membicarakan masalah yang ada. Sebenarnya, tiga tahun yang lalu, ketika saya menjelajahi harta karun bersama Yang Mulia Pangeran ke-16, saya bertemu dengan seorang senior dari Sekte Rahasia 5 Elemen. Kemudian, saya bahkan menganggapnya sebagai guru saya. Di bawah bimbingannya, saya berkultivasi dengan pahit selama tiga tahun. Baru pada saat itulah saya memiliki kekuatan yang saya miliki hari ini. Dan tuanku dipanggil Tuan King Siu. Dia. Apa? Paman bela diri King Siu. Kamu bilang kamu bertemu Paman bela diri King Siu. Anda tidak bercanda, kan? Tidak, ini bukan lelucon. Aku tidak percaya kamu benar-benar bertemu dengan tuanku yang sudah lama aku cari. Langit benar-benar punya mata. Setelah Han Junyang menyelah Luoping, dia tidak peduli lagi dengan identitas mereka. Dia langsung mengatakan banyak hal. Apalagi nadanya dipenuhi kejutan dan pertanyaan. Itu benar. Dia adalah Paman bela diri Mu King Siu, dekan dari halaman kayu Sekte Rahasia 5 Elemen. Dan tuanmu, Paman bela diriku, Tuan Cian, adalah dekan halaman api. Benar kan? Luoping tidak hanya mengkonfirmasi identitas Guru King Siu, tetapi dia juga mengungkapkan identitas Guru Cian sebagai dekan halaman api. Hal ini menyebabkan Han Junyang sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Lalu, apakah ini berarti kita benar-benar bersaudara? Bukan begitu. Di masa depan, kamu adalah kakak seniorku Han dan aku adalah kakak juniormu Luuo. Kita adalah keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika kamu mengatakannya sebelumnya, aku tidak perlu berpura-pura lelah. Bahkan punggungku pun lelah. 120. Juga, saudara bela diri muda Luuo, karena kamu begitu kuat, dan kamu sudah menjadi pelindung negara dan pemimpin aliansi Wulin, aku rasa tidak akan ada orang yang berani macam-macam denganmu. Aku akan meminjamkan kamu, pedang pembakaran matahari ini untuk sementara waktu. Sebelum Luoping pulih dari perubahan sikap pihak lain yang tiba-tiba, dia sekali lagi mendengar permintaan tak tahu malu dari pihak lain. Selama ini, Luoping berpikir bahwa sebagai gubernur militer prefektur Longzu, seseorang yang telah lama berkultivasi, dan teladan bagi banyak orang, Han Junyang harus menjadi orang yang jujur dan lurus. Siapa sangka, kesan awal Luoping terhadap Han Junyang telah berubah total. Um, kakak bela diri senior Han, meskipun kita adalah saudara bela diri sekarang, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti orang luar, kan? Ah, saudara bela diri muda Luo, kamu salah. Coba pikirkan, siapakah yang memberimu seni suci cendana? Siapakah yang diam-diam mendukungmu selama ini? Saya berkontribusi banyak terhadap pencapaian Anda saat ini, bukan? Saat ini, saya hanya meminjam pedang untuk penelitian. Anda tidak keberatan, bukan? Wajah tua Han Junyang penuh kelicikan. Dia tampak tersenyum namun tidak tersenyum, marah namun tidak marah. Ketika dia mengungkit masa lalu, Luoping tidak dapat membantahnya secara emosional. Saudara senior Han, meskipun paman bela diri, Cian, yang memintamu untuk mengajariku, seni suci cendana, kau lah yang memberikannya kepada aku. Aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Namun, bukankah dukungan diam ini agak terlalu lemah? Luoping sangat terkesan dengan kemampuan Han Junyang berbicara omong kosong. Dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa tersipu atau terengah-engah. Dia benar-benar tidak tahu malu. Lemah. Mengapa saya menjadi lemah? Karena saya diam-diam mendukung Anda, tentu saja saya tidak bisa memberi tahu Anda. Kalau tidak, bukankah itu tidak efektif? Anda harus menyimpan ini di hati Anda dan mendukung saya setiap hari. Saat Han Junyang berbicara, dia bahkan menutupi dadanya dengan tangan dengan ekspresi tulus. Jika bukan karena Luoping telah mengalami banyak hal dan bukan lagi seorang pemula, dia mungkin akan tersentuh oleh ini. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Luoping tahu bahwa dengan pengalaman dan pengalaman hidup pihak lain, akan sulit baginya untuk menang tidak peduli seberapa banyak dia berdebat. Karena itu, dia tidak melanjutkan. Sedangkan untuk pedang pembakaran matahari, dia telah mengeluarkan bahan pedang yang paling penting saat dia berkultivasi di pengasingan. Sekarang kekuatan pedang telah berkurang sebesar 30 persen, tidak ada gunanya membiarkan pihak lain mempelajarinya lebih lanjut. Memikirkan hal ini, saat dia hendak berbicara, Luoping tiba-tiba mendapat inspirasi dan berubah pikiran. Melihat pihak lain membelai pedang berharga di tangannya lagi dan lagi, dia tersenyum dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan pihak lain. Jika kakak bela diri senior han menyukai pedang ini, maka kakak bela diri junior akan memberikannya kepadamu. Huff, kamu menganggap kakak senior sebagai orang seperti apa? Apakah menurut Anda kakak senior berencana mencuri pedang berharga Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan membuat tebakan liar. Jika tidak, akan sangat memalukan jika tebakan Anda benar. Namun, bagaimana kondisi Anda? Katakan saja. Luoping. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Luoping sangat menyesal mengungkapkan hubungan keduanya. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengetahui niat pihak lain. Apalagi pikirannya sudah bisa ditebak dengan benar. Dia benar-benar ingin mengalahkan pihak lain. Tentu saja ada syaratnya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengatakannya. Jika saudara bela diri senior han berani menyetujuinya, maka pedang berharga itu akan segera menjadi milikmu. Karena pihak lain tidak mengikuti aturan, Luoping tentu saja tidak akan melawan secara normal. Pedang berharga itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Sekarang setelah dia memberikan syarat kosong, terserah pada pihak lain untuk melihat apakah mereka berani menerimanya. Han Junyang tidak menyangka Luoping akan melakukan trik seperti itu. Jika dia mengakui kondisinya sekarang, dia bisa siap secara mental. Sekarang, jika dia menginginkan pedang itu, dia harus menerima syarat pertukaran bahwa dia tidak tahu apa hasilnya. Hal ini menempatkannya pada posisi yang sulit. Melihat pedang berharga di tangannya dan kemudian melihat Luoping yang tersenyum yang sedang dengan santai menyeruput teh, Han Junyang mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Baiklah, kakak bela diri senior akan menyetujui persyaratanmu. Namun, jika saatnya tiba, jika hal itu melanggar hukum negara, kakak bela diri senior tidak akan memenuhi janjinya. Meskipun dia menyetujuinya, dia juga memotong gagasan Luoping tentang kondisi yang tidak masuk akal. Dapat dikatakan bahwa dia sekali lagi melakukan sekak matpadanya. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua, tapi Luoping sudah mempunyai ide di benaknya. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan permintaan pihak lain. Dia langsung setuju. Hal ini membuat jantung pihak lain berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah dia telah masuk ke dalam jebakan. Tentu saja, kakak bela diri senior sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kakak bela diri junior tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan pergi dulu. Luoping bangkit dan hendak pergi, tapi dia dengan cepat ditarik kembali oleh pihak lain. Saudara bela diri muda Luo, jangan terburu-buru pergi. Saudara bela diri senior masih ingin memahami situasi paman bela diri King Siu. Selain itu, kecepatan kultivasi junior Marsial Brother sangat cepat. Agaknya, Anda punya metode khusus. Kakak bela diri senior juga ingin meminta nasihat. Han Junyang tidak mengizinkan penjelasan apapun dan segera menekan Luoping ke kursi. Kemudian, dia mulai bertanya tentang guru spiritual King Siu. Luoping hanya bisa memberikan jawaban sederhana. Di sisi lain, Luo Haoyu telah menyelesaikan diskusinya dan sudah kembali ke kediamannya. Dia sekarang menyemangati Chen Siu Siu dan yang lainnya sambil memberikan beberapa keterampilan tempur. Mereka tidak melihat sosok Luoping. Setelah bertanya, Chen Siu Siu dan yang lainnya juga tidak mengetahuinya. Namun, mereka tidak khawatir. Lagipula, dengan kekuatan Luoping saat ini, tidak mudah sesuatu terjadi padanya. Di halaman tengah ibu kota negara, di kamar Hekun, dua orang sedang mengobrol. Kamu bilang Luoping pergi ke tempat Junyang dan mengobrol selama hampir empat jam. Ya, dia belum pergi. Tuan, apakah menurut Anda gubernur militer Han akan mengungkapkan apa yang terjadi di antara kita? Jiabiao, meskipun Junyang dipromosikan menjadi gubernur militer tujuh atau delapan tahun lebih lambat darimu, kekuatan dan kecerdasannya jauh di atasmu. Apakah menurutmu dia akan melakukan hal bodoh seperti itu? Hekun memuji Han Junyang secara terbuka. Meski membuat pihak lain merasa tidak nyaman, dia juga tahu bahwa gubernur mengatakan yang sebenarnya. Sejak Han Junyang dipromosikan menjadi gubernur militer, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengatur tentara dan menangani hal-hal penting. Dia membuat seorang gubernur militer veteran seperti Jiabiao merasa malu atas inferioritasnya. Yang membuat Jiabiao semakin tertekan adalah kekuatan Han Junyang. Meskipun keduanya adalah Raja Beladiri tingkat menengah dan Jiabiao telah dipromosikan beberapa tahun sebelumnya, Han Junyang selalu menang dengan mudah tanpa kecuali. Setelah sekian lama merasa tidak puas, Jiabiao mengembangkan niat jahat terhadap Han Junyang. Dia selalu memikirkan cara untuk mengetahui titik lemah Han Junyang dan kemudian membunuhnya. Namun, sejak lama, Han Junyang selalu berterus terang dan tidak meninggalkan kelemahan apapun. Dia tidak tahu harus mulai dari mana sampai tiga tahun lalu. Ketika dia mendengar pertanyaan Heikun, mata, Rabun, khas Jiabiao berkilat. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan atau keanehan apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi persetujuan. Pak, apa yang Anda katakan itu masuk akal? Bawahan ini juga merasa gubernur militer Han tidak akan melakukan kesalahan sekecil itu. Kalau dia mau, dia pasti sudah melakukannya tiga tahun lalu. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Hanya saja, mereka berbincang selama empat jam. Sungguh membingungkan. Di permukaan, Jiabiao memuji Han Junyang. Namun, kenyataannya, dia mengingatkan Heikun lagi dan secara tidak langsung menjebak Han Junyang. Ini karena Jiabiao mengetahui tentang pertemuan Han Junyang dengan Luo Haoyu tiga tahun lalu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya, dia tetap memberitahu Heikun situasinya ketika dia melihat Han Junyang telah meninggalkan halaman Luo Haoyu setelah lebih dari dua jam. Lagipula, mereka bertiga baru saja berdiskusi bagaimana menangani Kabupaten Nandan. Sekarang Han Junyang telah bertemu dengan Luo Haoyu, Jiabiao dan bahkan Heikun merasa curiga. Pada akhirnya, Han Junyang tidak punya pilihan selain mengungkapkan tujuan pertemuan tersebut di bawah interogasi berulang kali terhadap keduanya. Tentu saja dia masih menahan diri. Bagaimanapun, identitas gurunya terkait dengan sekte rahasia lima elemen dan alam budidaya. Meskipun Han Junyang pada akhirnya membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Jiabiao tidak membiarkan masalah ini berhenti. Dia masih mengawasi Han Junyang. Heikun juga memiliki sedikit kewaspadaan di hatinya. Saat ini, Jiabiao kembali mengungkit masalah tiga tahun lalu. Dia ingin memastikan kejahatan Han Junyang dalam membocorkan informasi. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, dia ingin memperdalam kewaspadaan Heikun dan menghilangkan rintangan yang menghalangi jalannya. Benar saja, setelah Heikun mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan merenung dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuka mulut dan berkata dengan lemah. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya harap Junyang tidak membuat keputusan yang salah. Kalau tidak, paru kedua kalimatnya tidak jelas, tetapi Jiabiao sudah tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Senyuman tak terlihat muncul di wajahnya. Tuan, Luoping tidak hanya menjadi jenderal yang hebat, tetapi dia juga telah menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Dia saat ini menjadi pusat perhatian. Dikatakan bahwa dia pamer di vila gunung Black Abyss. Saya tidak tahu jika rumor itu benar. Apakah kamu ingin bawahan ini mencobanya? Jiabiao sudah mendengar tentang Luoping. Sekarang Luoping bersama Han Junyang, dia ingin pamer di depan Heikun. Pertama, dia ingin menunjukkan kesetiaannya, dan kedua, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan Han Junyang. Mendengar ini, Heikun berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ini bagus. Setidaknya kita bisa memahami kekuatan Luoping dan mengetahui apa yang harus dilakukan di masa depan. Namun, jangan terlalu memaksanya. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang. Sedangkan Junyang, lelaki tua ini yakin tidak akan membocorkan informasinya. Jangan bicarakan masalah ini lagi, jangan sampai menimbulkan konflik di antara kita. Ya, Tuhan. Apa, kakak magang senior, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja. Apakah menurutmu kakak magang senior ini sedang bercanda? Saat itu, gubernur, gubernur militer Jia, dan saya berdiskusi bersama. Namun, karena alasan tertentu, gubernur membatalkan rencana tersebut. Ekspresi serius Han Junyang membuat Luoping tidak ragu sedikitpun. Meskipun kata-kata Han Junyang tidak dapat diandalkan, itu pasti benar. Saya tidak menyangka Zhang Fugui dan putranya begitu keras kepala. Mereka hampir berhasil. Namun, mengapa Hekun berubah pikiran? Kakak magang senior, kamu benar-benar tidak tahu. Gubernur tidak menyebutkan sepatah kata pun, jadi bagaimana saya tahu. Namun, menurut analisis cerdas kakak magang senior, itu pasti ada hubungannya dengan persahabatanmu dengan pangeran ke-16. Luoping hanya bisa memutar matanya melihat narsisme Han Junyang. Namun, jika menyangkut Zhang Yuanhao, dia merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Setelah sedikit membereskan masalah, dia pada dasarnya yakin bahwa intervensi Zhang Yuanhao telah mencegah penindasan Kabupaten Nandan. Saudara magang senior, menurut apa yang kamu katakan, kamu sekarang masuk ke dalam jebakan. Menurut Anda bagaimana saudara magang junior ini harus memberi Anda pelajaran? Baiklah, aku tahu kamu kuat. Namun, dengan hubungan kita saat ini, apakah ada kebutuhan untuk memikirkan masa lalu? Lagipula, aku hanya mendengarkan saat itu. Mengapa saya melakukan sesuatu yang keterlaluan? Jika junior apprentice broter benar-benar ingin melampiaskan amarah di hatimu, kamu bisa mencari Jia Biao. Dia adalah kandidat yang paling cocok. Gubernur bukanlah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Sedangkan aku, kamu tidak bisa melakukannya, jadi aku hanya bisa salah pada Jia Biao. Oh, kata-kata kakak magang senior sepertinya masuk akal. Lalu aku akan mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Jia Biao. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.